di sana sudah oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Bapak dan Ibu sekalian senang jumpa lagi dengan teman-teman FTS Center mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama let's say next year teman-teman FTS Center bisa membawa teman-teman pelaku usaha langsung ke Tiongkok mungkin bisa hadir dalam berbagai kegiatan-kegiatan pameran oke merujuk pada yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Agustian bahwa saya diminta untuk memberikan penjelasan dalam diskusi pagi ini mengenai bagaimana menembus China Import Food Enterprise Registration atau CIFR untuk ekspor produk pangan ke Tiongkok hadir bersama kita orang-orang yang sangat ahli di bidangnya nanti tentunya terkait dengan prosedur dan bagaimana implementasi teknis akan disampaikan langsung oleh narasumber dari Kementerian Pertanian dan juga dari Badan Bapak dan Ibu sebelum kami bicara lebih jauh mengenai CIFR ada baiknya kita memahami dulu mengenai bagaimana kinerja perdagangan Indonesia dengan Tiongkok saat ini berdasarkan data yang dirilis oleh GACC atau Kepamberan Tiongkok untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2022 total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok sudah mencapai 122,5 miliar USD pertumbuhannya sangat signifikan dengan nilai 26,3% kemudian total ekspor kita ke Tiongkok sudah mencapai 62,9 miliar atau hampir 63 miliar USD dengan pertumbuhan 29,1% total impor dari Tiongkok mencapai 59,6 miliar USD dengan pertumbuhan 23,5% dan data China Custom menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan surplus atas Tiongkok sebesar 3,3 miliar ada peningkatan nilai surplus yang sangat signifikan di atas 570% nah banyak sekali yang mempertanyakan dan sampai saat ini saya masih sangat sering mendengar bagaimana sih posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya di hadapan Bapak dan Ibu sekalian dalam screen ini terlihat bahwa posisi kita berada di peringkat ketiga dari 10 negara anggota ASEAN untuk catatan nilai ekspor periode Januari sampai Oktober 2022 dalam data China Custom di mana dalam posisi tersebut kita terlihat memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan kemudian juga 29,1% kemudian juga peningkatan nilai ekspor yang juga signifikan tajam dibandingkan dengan negara-negara yang lain dan ini adalah sebuah prestasi khusus nah sebelumnya Bapak dan Ibu pada tahun 2018 ketika kami baru bertugas sebagai atas perdagangan posisi Indonesia itu masih di bawah Singapura kemudian mulai menanjak naik ke peringkat 5 pada tahun 2020 kemudian naik terus dan sampai saat ini bertahan di posisi ketiga mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita bisa berada di posisi yang pertama tentunya dengan bantuan dari Bapak dan Ibu pelaku usaha teman-teman kebetulan tembaga di Indonesia yang terus mendukung dan juga badan-badan seperti FTS Center yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha di Indonesia kemudian beberapa catatan kami yang juga kami himpun dari data yang dirilis oleh China Custom berikut adalah beberapa produk yang nilai ekspornya naik signifikan atau mengalami peningkatan di atas 100% dibandingkan dengan nilai ekspor periode Januari sampai Oktober 2021 ada HS75 HS80 HS81 78 79 31 dan 43 peningkatannya sangat luar biasa misalkan bisa dilihat dari HS79 nah di HS79 ini peningkatannya saya sampai susah nyebutin ini 110.132,6% kemudian disusul oleh HS31 juga meningkat signifikan dan juga HS-HS yang lain yang angkanya besar value-nya besar seperti di HS80 dari mulai ekspor kita 64,5 juta USD tahun ini dalam periode ini mencapai lebih dari 714,3 atau 4 juta USD jadi ada peningkatan di atas 1000% ini adalah sebuah prestasi seharusnya yang bisa kita banggakan ya bersama karena ekspor kita cukup meningkat sangat signifikan pada tahun ini kemudian berikut adalah data untuk produk-produk yang nilai ekspornya juga naik signifikan jadi rata-rata peningkatannya antara 50% sampai dengan 100% ada HS72 HS26 38 12 13 24 67 16 dan 06 beberapa produk yang saya berikan warna kuning disini menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari produk-produk yang masuk dalam kategori pangan nah dalam kondisi adanya mungkin kita bisa bisa sebutkan sebagai salah satu bentuk NTM atau non-tarif misers yang diberikan oleh China atau yang diberlakukan oleh China kepada seluruh negara di dunia bukan hanya Indonesia jadi GACC registration itu atau registrasi melalui civer system itu tidak hanya berlaku untuk Indonesia tapi juga berlaku untuk seluruh negara-negara di dunia yang ingin melakukan ekspor pendatangannya ke Tiongkok HS12 kita dan HS13 juga 16 dalam tabel ini ada peningkatan yang juga sangat signifikan yaitu tumbuh 95, hampir 96% untuk HS12 kemudian HS13 85,3% kemudian juga HS16 76,2% jadi peningkatannya sangat baik sekali walaupun kita dalam kondisi yang luar biasa untuk bisa melakukan proses registrasi seperti yang nanti mungkin akan jelaskan lebih spesifik oleh teman-teman dari Bepom dan juga dari Kementan kemudian ini adalah daftar dari produk-produk yang nilai ekspornya juga naik signifikan yaitu meningkat diantara 20 sampai dengan 50% ada HS29 04 28 23 19 34 95 05 83 49 nah HS 04 ini jagoannya sudah ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian ada Pak Kapus salah satunya yaitu produk-produk yang berasal dari hewan seperti sarang burung walet kemudian madu dan berbagai produk-produk yang berasal dari hewan kemudian peningkatannya juga di atas 20% yaitu hampir 23% kemudian juga HS19 itu juga ekspor kita cukup meningkat baik dan HS05 yaitu ada pertumbuhan di atas 30% nah berikut ini adalah nilai produk-produk yang memiliki nilai ekspor dengan peningkatan juga cukup signifikan yaitu antara 10 sampai dengan 20% ada 27 47 HS08 92 20 73 nah HS08 ini ini adalah edible fruit and nuts juga peningkatannya juga sangat baik pertumbuhannya di atas 18% kemudian HS20 juga demikian di atas 12% nah Bapak dan Ibu sebagai informasi bahwa untuk saat ini Indonesia sudah bisa melakukan ekspor nanas jadi setelah perjuangan yang cukup panjang sejak 2016 kita perjuangkan agar kita sudah bisa mulai melakukan ekspor nanas segar melalui kesepakatan dua negara yang sudah disepakati pada Juli 2022 jadi memang untuk buah segar Indonesia masih belum bisa mengekspor banyak buah saat ini baru bisa mengekspor buah manggis buah nanas sorry saya urut ya buah manggis buah salak kemudian buah pisang buah naga dan kemudian ada buah longan atau kita sebut sebagai kelengkeng dan buah nanas jadi sudah ada enam buah-buahan tropis segar yang sudah bisa kita ekspor ke Tiongkok ada pun prosesnya juga melalui siver dan ini otoritas kompetennya adalah di bawah badan karantina kementerian pertanian kemudian berikut adalah daftar dari produk-produk yang ada peningkatan ekspor antara 0 sampai dengan 10% juga cukup baik karena dibandingkan dengan Januari Oktober 2021 seperti HS15 HS03 produk-produk laut kemudian juga HS87 HS61 21 07 70 60 dan 14 dengan peningkatan yang cukup baik dan bisa dilihat dari value-nya atau angkanya juga naiknya sangat baik kembali mengenai GACC degree GACC degree 248 itu sebetulnya bukanlah barang baru bukanlah peraturan baru melainkan adalah peraturan yang menggantikan peraturan sebelumnya jadi ada seperti kalau di Indonesia adalah peraturan perubahan sebelumnya China memang sudah menerapkan administrative measures for registration of overseas producers of imported food atau AXIC degree 145 yang berlaku per 1 Mei 2012 nah dulu sebelum 2018 atau sebelum pertengahan 2018 China itu memiliki namanya AXIC dan GACC GACC khusus bertugas sebagai kepabianan kalau kita mungkin contohnya adalah Beacuka Indonesia ya contohnya nah kemudian AXIC ini adalah badan karantina nah bedanya kalau di Tiongkok badan karantinanya terpusat di satu kementerian yaitu AXIC sementara kalau Beacukanya juga terpusat di satu kementerian jadi terpisah ya nah tetapi kalau di Indonesia untuk badan karantina ini ada di beberapa kementerian contohnya ada di kementerian pertanian kemudian juga ada di kementerian kelautan dan perikanan nah kemudian pada saat itu memang fungsi China Custom hanya bertugas di kepabianan namun pada per 2018 khususnya pertengahan 2018 AXIC ini kemudian dilebur dilebur menjadi satu di dalam China Custom kemudian posisi China Custom yang sebelumnya adalah di bawah kementerian keuangan naik menjadi berdiri sendiri sebagai badan atau sebagai kementerian gitu jadi posisinya kalau di Indonesia beah juga di bawah kementerian keuangan masih di bawah kementerian keuangan sementara China Custom ini adalah kementerian gitu jadi posisinya sudah naik ya dari yang sebelumnya setara dengan S1 naik menjadi kementerian jadi peraturannya berubah peraturannya dimodifikasi dan diubah oleh China Custom untuk itu muncullah JCC Dekeri 248 bagaimana skopnya skopnya yang dimaksud dalam JCC Dekeri 248 ini adalah registrasi untuk seluruh overseas facilities produsernya atau produsennya untuk all food manufacturers processors and storage facilities juga termasuk yang harus diregistrasikan jadi bukan hanya produsen tapi juga all food manufacturers processors dan fasilitas penyimpanan storage facilities juga harus diregistrasi apa saja produknya daging dan produk daging selubung sosis produk akuatik di bawahnya KKP produk susu sarang burung dan produk sarang burung maksudnya edible kemudian produk lebah telur seperti madu telur dan produk telur minyak dan lemak nabati biji minyak dan lain-lain semua yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang bisa dimakan atau menjadi bahan pangan jadi sering sekali ada pelaku usaha yang mengontak kami bilang kami mau ekspor kopi bu sudah registrasi belum belum jadi memang apa yang dilakukan oleh FTS Center hari ini sangat baik sekali karena begitu banyaknya informasi yang memang belum tersebar sejak implementasi GSC Degree 248 diberlakukan meskipun dari pemerintah pusat kami tahu betul karena kami mengawal sejak tahun 2021 sudah sangat ekstra untuk melakukan sosialisasi ini nah dengan adanya FTS Center upaya dari FTS Center dan juga dari dinas pemerintah di daerah tentunya akan lebih banyak membantu penyebar luasan informasi ini nanti Pak Gustian mohon juga kalau bisa dibuatkan rilis ya sehingga beberapa catatan-catatan dari pembicaraan hari ini atau materi hari ini bisa juga tersebar luas melalui media nah kemudian bagaimana metode registrasinya China Custom hanya akan melakukan komunikasi terkait registrasi kepada otoritas kompeten jadi bahkan saya adaknya pun tidak memiliki kewenangan tersebut ada juga pelaku saya menghubungi saya untuk mengatakan menghubungi kami ya di KBR Beijing mengatakan tolong dong bu dipercepat prosesnya I have no authority ya untuk melakukan itu saya tidak punya kewenangan untuk melakukan itu yang pertama proses registrasinya melalui otoritas kompeten yang kedua approvalnya langsung oleh China Custom adapun tugas kami adalah memfasilitasi hambatan-hambatan komunikasi dan juga informasi dari pihak China ke Indonesia atau hambatan komunikasi yang ingin disampaikan untuk mendorong kempatan-kempatan Indonesia dari pihak Indonesia ke Tiongkok nah metode registrasi itu ada dua ada produk-produk yang memang harus wajib musti didaftarkan melalui otoritas kompeten di Indonesia ada tiga ada badan karantina pertanian nah ada Pak Wisnu jagoannya di sini salah satunya kalau di karantina pertanian itu ada dua jagoan di pusat Pak Wisnu dan juga Pak Adnan sama-sama di sekelas Eselon 2 level Eselon 2 kemudian di badan POM salah satunya juga sudah ada di sini ada Bu Ratna dan juga ada Bu Neni dan timnya luar biasa setelah kita berjuang ya Bu untuk banyak sekali hambatan-hambatan yang harus diselesaikan kemudian juga ada KKP nah di KKP ini juga ada dua direktorat yaitu di bawahnya Bapak Kapus Widodo dan juga Bapak Kapus Reza jadi ada yang produk seafood frozen seafood dan juga ada yang live seafood atau live fish nah itu yang didaftarkan di KKP kemudian produk-produk olahan pangan selain yang disampaikan dalam nomor 1 di sini yang barang-barang yang wajib didaftarkan oleh autor sekompeten itu bisa dilakukan secara mandiri mandiri contohnya begini kalau biji kopi itu harus didaftarkan lewat badan karantina kemudian tapi kalau kopi dalam kemasan bisa daftar sendiri kalau produk Ciki gimana Bu Ciki daftar sendiri gitu nah tapi juga ada produk-produk yang beririsan yang beririsan karena produk itu ada di sebetulnya di dua otoritas kompeten gitu ya nah contohnya seperti produk kelapa sawit gitu nah ini juga ada irisannya nah jadi Bapak dan Ibu penting sekali untuk memahami produknya di bawah otoritas kompeten mana atau bahkan malah justru bisa dilakukan secara mandiri gitu nah memang rata-rata kalau yang dilakukan secara mandiri itu akan lebih cepat prosesnya namun kalau ada kendala teman-teman di otoritas kompeten juga sangat terbuka untuk membantu banyak sekali yang sudah dibantu oleh pihak otoritas kompeten untuk bisa meregistrasikan produk-produk yang mengalami hambatan atau kendala nah kemudian ada masa apa namanya validitasnya ada masa untuk pengaktifan registrasi number-nya jadi pendaftaran itu berlaku selama 5 tahun kalau di peraturan yang sebelumnya itu di peraturan apa aksik dekri 245 itu berlaku hanya 4 tahun tetapi di GSC dekri 248 ini berlaku selama 5 tahun kemudian juga GSC dekri 248 ini mengatur mengenai produk labeling gitu ya di perusahaan dari luar negeri yang terdaftar wajib untuk mencantumkan nomor registrasi China atau nomor registrasi yang disetujui oleh autoritas kompeten dalam kemasan luar dan kemasan dalamnya nah contohnya adalah untuk yang digunakan adalah GB 7718 terkait dengan general standard for the labeling of prepackaged food nah label tempel yang diterapkan setelah impor diizinkan untuk semua produk kecuali susu formula kalau susu ini gak boleh tempel kalau produk-produk susu dia harus melekat ke dalam apa namanya ke dalam package-nya ke dalam packaging-nya kemasannya gak boleh ditempel jadi harus dicetak nah bagaimana prosedur untuk verifikasi atau registrasi jadi Bapak dan Ibu ketika melakukan proses registrasi melalui autoritas kompeten itu tidak serta-merta produknya langsung mendapatkan izin atau mendapatkan meregistrasi ada beberapa tahapan yang pertama misalkan diajukan kemudian ada keterangan itu adalah accepted by GACC ketika keterangannya adalah accepted by GACC itu belum tentu atau bukan berarti sudah diterima dan nah ini adalah ini yang seringkali terjadi beberapa kali barang sudah dikirimkan ke Tiongkok sampai di beberapa port di Tiongkok dan ditolak kemudian pelakuasannya bilang kan sudah di-accept by GACC tapi accepted itu bukan berarti sudah diberlakukan nah kemudian ada tahapan berikutnya kalau produk tersebut atau perusahaan Bapak dan Ibu sudah mendapatkan persetujuan akan naik lagi tingkatnya menjadi approved by GACC nah ketika keterangan approved by GACC sudah Bapak dan Ibu terima dalam siver atau dalam account Bapak dan Ibu account perusahaan silahkan melakukan ekspor begitu ya jadi kalau accepted itu artinya belum mendapatkan persetujuan jadi kami sarankan jangan lakukan ekspor karena akan sangat rentan untuk mendapatkan penolakan tetapi kalau sudah mendapatkan approved keterangannya approved sudah bisa lakukan nah apalagi kalau mendapatkan keterangan reviews jadi karena sekarang konsep sudah digitalisasi semua informasi itu ada dalam accountnya perusahaan yang diunggah ke dalam siver nah kemudian proses evaluasinya itu juga dilakukan secara bertahap bisa satu per satu atau melalui metode sampling sebagai contoh kalau kita mau ekspor buah tropis buah tropis itu kan harus diregistrasikan juga melalui saver nah tapi juga harus bahkan juga harus diregistrasikan secara manual jadi ada dua proses registrasi untuk buah tropis china custom akan memilih berapa perusahaan yang dijadikan sampel untuk kemudian dan itu disilih secara random kemudian dia akan minta waktu untuk dilakukan virtual audit karena saat ini sedang masa pandemi maka virtual auditnya sorry karena dilakukan audit dan karena saat ini sedang masa pandemi maka auditnya dilakukan secara virtual tetapi biasanya audit itu dilakukan tidak secara virtual tapi mereka datang langsung ke tempat-tempat produksi nah mungkin ketika sekarang ketika sudah normal pandemi sudah berakhir JCC akan datang ke beberapa perusahaan-perusahaan yang akan disampling oleh mereka untuk benar-benar mengetahui dan menelusuri sejauh mana keamanan tangannya dan apakah memang reliable untuk bisa mendapatkan memregistrasi oke kemudian ada juga pertanyaan apakah dalam proses registrasi ini ada biayanya tidak ada untuk proses registrasi tidak ada biayanya ya kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang meregistrasi secara mandiri tapi menggunakan agent private gitu agent private itu biasanya bergede sama juga dengan China Custom karena diperbolehkan misalkan perusahaan-perusahaan di Indonesia mau registrasi produk-produk olahan yang bisa diregistrasi secara mandiri kemudian agak kesulitan sehingga dia mengiwa agent untuk membantu proses registrasinya dan itu biasanya berbayar ada fee-nya yang diberikan langsung kepada pihak ketiga begitu nah untuk biaya apabila diperlukan inspeksi maka tentunya ada proses diskusi antara dua pihak mengenai pengaturan biaya yang relevan nah sebagai contoh biasanya ya yang saya ketahui biaya yang relevan itu pertama adalah untuk nanti mohon dikoreksi ya Bapak Kapus ini sudah sudah pernah dilakukan untuk beberapa kali inspeksi terhadap rumah kemas sarang burung walet di Indonesia sebelum terjadi pandemi biaya yang relevan itu seperti diantaranya adalah tiket kalau saya tidak salah tapi tiket di dalam negeri domestik ya kemudian misalkan ya ada lima lokasi maka di dalam negerinya itu difasilitasi kemudian yang kedua biaya operasional operasional untuk pada saat melakukan verifikasi seperti tapi tidak dalam bentuk uang ya operasional dalam artian misalkan menyiapkan hotel akomodasi dan juga menyiapkan kendaraan gitu untuk ke lokasi-lokasi yang dituju sebagai bagian dari proses inspeksi itu yang saya ketahui tapi mungkin secara detail nanti dari Bapak Kapus yang akan bisa memberikan penjelasan nah dalam jesis degree ada namanya artikel 8 artikel 8 ini terkait dengan application documents nah Bapak dan Ibu kalau mau lakukan uploaded data itu aplikasinya harus disampaikan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Mandarin jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang di upload dan ini terjadi terjadi ya sebagai contoh beberapa kali terjadi itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan proses registrasi nah jadi Bapak dan Ibu kami tekan-tekan lagi bahwa untuk application documents yang menggunakan bahasa Inggris seperti salah satunya adalah ada letter of recommendation list of recommended producers kemudian ada document certifying identification dan dan hal-hal lain seperti report of examination inspection or reviews itu juga harus di upload dokumen-dokumennya dalam cipher nah kemudian pada 27 Oktober 2022 JCC juga mengeluarkan notifications of adjustment jadi ada penyesuaian yang ini mulai berlaku per 28 Oktober untuk beberapa produk seperti biji kopi biji coklat bubu atau rempah ini saya yakin banyak sekali yang menjadi produk-produk binaan yang AFTS Center kemudian kacang kering minyak dabati bahan baku TCM atau obat-obatan kemudian juga lain-lain ya itu dianggap memiliki resiko tinggi sehingga proses registrasinya tidak lagi dilakukan melalui cipher namun dilakukan melalui permohonan resmi dari Otoritas Kompeten Indonesia kepada China Custom nah jadi Bapak dan Ibu untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi biji kopi biji coklat rempah atau bumbu biji-bijian yang lain yang dapat dimakan kacang kering minyak dabati bahan baku TCM itu perlu menyampaikan surat permohonan kepada badan karantina atau kepada Bepo untuk bisa melakukan registrasi ke China Custom nah kemudian bagaimana nasibnya perusahaan-perusahaan yang sudah terregistrasi tidak masalah jadi yang sudah terregistrasi bisa terus melakukan ekspor apalagi yang sudah mendapatkan nomor registrasi ini berlaku hanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru mau melakukan proses registrasi selain GSC Decre 248 ada lagi satu GACC Decre yaitu GACC Decre 249 GACC Decre 249 ini juga peraturan perubahan yang menggantikan Administrative Measure of Import and Export Food Safety nomor 144 yang sudah berlaku per 13 September 2012 skopnya adalah mengenai bagaimana mengatur packaging atau mengatur kemasan produk-produk yang akan diekspor ke Tiongkok seperti apa yang artinya gini sebagai bagian dari turunan undang-undang keamanan pangan Tiongkok terkait dengan packaging product gitu ya nah dalam GSC Decre 248 ada beberapa artikel yang memang perlu sangat dipahami yang pertama adalah artikel 30 Decre 248 nah ini mengatur mengenai packaging labeling identifications agar semua produk yang masuk ke Tiongkok itu juga comply dengan China's Law and Regulation agar bisa sejalan dengan peraturan pangan Tiongkok sebagai contoh kalau untuk import yang mana sih kita belum ekspor ini kita belum ekspor produk daging jadi saya ambil contoh yang import atau kita ekspor aquatic product ya nah dalam proses ekspor aquatic product itu internal and external packagingnya itu harus kuat clear kemudian juga harus mencantumkan apa billing wall di packagingnya China's and English atau China's saja jadi kalau bapak dan ibu mau taruh bahasa Inggris harus ada juga terjemahannya kemudian juga harus ada logonya yang mengindikasikan beberapa konten seperti trade name scientific name spesifikasinya apa tanggal produksi batch number dan lain-lain seperti yang saya cantumkan di paparan saya kali ini nah kemudian tapi untuk labels in China of import health food health food and special dietary food must be printed kalau yang lain bisa tempel tapi kalau yang ini harus dicetak ya kemudian juga ada artikel 32 artikel 32 dan juga artikel 43 nah banyak sekali juga pertanyaan mengenai apakah kalau perusahaan perusahaan China juga diberlebihan hal yang sama sama nah ini tertuang juga di artikel 43 dan artikel 44 sebagai contoh di artikel 44 saya berikan warna merah export food production enterprises shall establish unimprove and improve traceability food safety and hygiene control system jadi mereka juga harus melakukan proses registrasi namun mungkin namanya bukan safer tapi juga dilakukan secara online atau digitalisasi dan juga dilakukan audit agar tidak adanya penolakan produk-produk yang di ekspor tioka ke negara-negara lain di dunia jadi kira-kira begitu jadi ini berlaku tidak hanya proses registrasi ini berlaku tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan yang akan melakukan ekspor ke Tiongkok tapi di Tiongkok sendiri juga memperlakukan hal sama bagi para produsennya termasuk melakukan audit termasuk melakukan pencatatan pencatatan traceability mengenai butuh produknya juga dan harus terregistrasi dan mereka juga setau kami melakukan apa namanya izin impor ya khusus jadi untuk produk-produk tentu itu juga dikenakan impor harus punya izin impornya jadi sambil mirip dengan Indonesia mau impor barang apa dia harus punya izinnya dulu dan izinnya itu tidak berlaku untuk seluruh produk tapi misalkan produk-produk yang memang diberikan izinnya itu yang boleh di impor dari negara-negara lain di dunia termasuk dari Indonesia nah sekarang bagaimana sih jumlah perusahaan yang terregistrasi ke Tiongkok sudah berapa banyak dari Indonesia nah catatan kami ini juga data yang dirilis oleh China Custom dan juga data yang kami himpun dari Siver bahwa jumlah perusahaan Indonesia itu sudah terdaftar lebih dari 2.400 perusahaan jadi ada 2.468 perusahaan sudah terregistrasi dari total perusahaan yang terdaftar dari seluruh dunia jadi totalnya ada 77.000 lebih perusahaan nah dari seluruh negara yang ketasian tercatat sudah lebih dari 10.000 10.613 alhamdulillah sejak awal tahun 2022 perusahaan Indonesia ini adalah yang paling banyak yang sudah terregistrasi di Tiongkok ini adalah suatu prestasi khusus yang kami berikan juga apresiasi kepada teman-teman pelaku usaha khususnya kepada teman-teman di otoritas kompeten karena mereka yang memang sudah sangat luar biasa mengawal dan mendorong agar perusahaan Indonesia bisa terregistrasi dan tidak terkendala ekspornya ke Tiongkok jadi masih bertahan di posisi pertama Pak Kapus Buneni Buratna oke tantangannya ada beberapa hal terkait dengan registrasi ini yang pertama saya selalu menyampaikan secara gamblang agar kita bisa mendiskusikannya yang pertama registrasi melalui otoritas kompeten ini memang cenderung lebih lama lebih lama bukan di otoritas kompeten kita melainkan lebih lama di proses approval-nya dari China Custom nah tantangannya adalah kalau izin ini sudah kita proses dan kita akan kepada China Custom tidak lagi otoritasnya ada di otoritas kompeten maupun di KBRI Beijing keputusan benar-benar berada di tangan China Custom untuk bisa memberikan approval atau melakukan penolakan nah kenapa karena produk-produk yang diregistrasi melalui otoritas kompeten ini mereka lebih hati-hati karena dianggap lebih membawa resiko jadi beberapa produk tersebut juga akan dilakukan proses inspeksi baik secara on-site misalkan secara virtual bahkan jika diperlukan YC Dekeri 248-nya juga mengatur bisa melakukan kombinasi keduanya jadi misalkan mereka datang ke Indonesia untuk lakukan audit tetapi mereka tidak puas mereka bisa lagi minta untuk lakukan virtual audit virtual audit pun bisa dilakukan berkali-kali kalau mereka masih memerlukan data untuk mempelajari mereview dan melakukan analisa resiko terhadap produk yang di ekspor atau produk yang akan di ekspor kemudian sering terjadi kendala dalam sistem channel custom dan penyelesaiannya memerlukan waktu lebih lama serta memakan biaya dalam artian begini jangan jangan salah paham karena tadi di awal saya sampaikan tidak ada biaya registrasi memang betul tidak ada biaya registrasi tetapi ketika ada kendala sebagai contoh dalam sistem produk Bapak dan Ibu atau proses Bapak dan Ibu itu masih tertuang accepted tapi dipaksa dipaksa ekspor sampailah di port di China barangnya itu akan tertahan di port tidak bisa diberikan izin masuk ketika di port barang itu akan tertahan di gudang sampai proses izinnya selesai di sistem ada biaya untuk penyimpanan di gudang itu yang saya maksud di sini jadi memakan biaya karena itu pastikan betul bahwa approval sudah diterima kemudian kode HS yang dicatumkan sudah betul kadang-kadang kesalahannya ada di situ jadi sering menggunakan kode HS yang biasanya digunakan untuk ekspor pada tahun-tahun sebelum JCC Dekri diterapkan sebelum JCC Dekri 248 diterapkan nah biasanya saya pakai nomor kode HS ini diterima kok Bu gitu kan tetapi di JCC Dekri 248 ini berbeda jadi cantumkan kode HS yang memang ada di situ yang memang ada di Siver yang untuk sesuai dengan produk-produk yang akan Bapak dan Ibu ekspor nah kedua pastikan bahwa approval atau approved by JCC sudah Bapak dan Ibu terima baru lakukan ekspor kalau baru accepted apalagi refuse jangan sekali-kali lakukan ekspor kenapa karena akan ada biaya tambahan ketika barang sampai di Tiongkok yaitu biaya penyimpanan di gudang atau bahkan yang paling buruk adalah demorage dihancurkan di tempat itu biayanya akan dikenakan kepada eksportirnya sangat jarang importer yang mau memberikan biaya atau menanggung biaya itu kemudian atau dikembalikan ke Indonesia nah biaya pengirimannya itu juga akan menjadi beban eksportir nah itulah yang kami sangat sarankan tidak terjadi lagi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia nah dalam implementasinya CCC kerap melakukan penyesuaian atau perubahan so pastikan betul bahwa ketika barang mau diekspor semuanya sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam server bahkan juga ada asumsi yang berkembang untuk seluruh produk yang bukan pangan tapi berasal dari tumbuhan harus diregistrasi melalui sistem sebetulnya tidak demikian tetapi karena asumsi ini berkembang terutama dari importer juga maka banyak perusahaan-perusahaan Indonesia akhirnya meminta Autoritas Kompeten Indonesia untuk melakukan proses registrasi terhadap produk-produk yang bukan pangan tapi minta diregistrasikan sebagai contoh apa ya serabut kelapa fiber banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang minta diregistrasikan karena bayarnya meminta nah ketika kami tanyakan kepada CENAKASAT perlu gak ini diregistrasi mereka tertawa itu kan bukan produk pangan dan pasti tidak akan ada dalam sistem dan itu betul tidak ada dalam SIFR jadi kalau Bapak dan Ibu mengalami seperti ini ada produk-produk yang bukan pangan bukan untuk bahan pangan juga tapi dimintalah bayarnya untuk melakukan proses registrasi sampaikan sampaikan dua hal yang pertama bahwa SIFR itu hanya untuk registrasi produk pangan atau bahan pangan kemudian yang kedua sampaikan permintaan permintaan dari pertama informasi tersebut yang diminta bayar itu mendapat dari mana gitu ya agar bisa dikonfirmasikan kepada tempatan sehingga kami juga bisa membantu proses penelusurannya dan yang kedua kalau perlu mintakan pada bayarnya nomor peraturannya sehingga kita bisa cross-check begitu karena kami berkomunikasi dengan China di Beijing mengatakan tidak demikian untuk produk-produk di luar pangan tidak perlu melakukan registrasi melalui SIFR nah meskipun demikian tetap tentunya otos kompeten akan membantu untuk melakukan pengecekan gitu jadinya Bapak dan Ibu tetap harus melakukan komunikasi dengan otos kompeten untuk melakukan double checking mengenai nomor kode HS nya apakah memang masuk dalam SIFR atau tidak kemudian juga perusahaan yang bergerak di bidang serang burung juga sudah harus dilakukan proses registrasi melalui SIFR nah walaupun juga dilakukan secara apa ya simultan atau berbarengan juga dengan proses secara manual jadi yang sebelumnya yang sudah memiliki protokol seperti buah-buah tropis dan peserang berung wallet itu tidak perlu tapi saat ini sudah sudah harus dilakukan melalui SIFR juga nah perlu ketelitian dan kati-hatian dalam pengisian registrasi dan penggunaan fitur dalam sistem misalkan untuk melakukan modifikasi atau perbaikan data dan perlu dilakukan ekstra komunikasi dengan importer atau bayar dalam proses clearance nya nah terutama juga misalkan contohnya untuk di sarang burung wallet apa untuk nomor registrasi nomor registrasi Indonesia yang perlu dimasukkan ke dalam sistem SIFR itu harus ini harus sama gitu jadi misalkan memang menggunakan 3 digit misalkan 014 022 itu harus sama jadi jangan hanya tulis 2 digit jadi harus seragam nah itu yang diminta oleh China Custom terkait dengan proses registrasi dan menjadi tantangan bagi kita semua kedua peluangnya juga ada yang pertama perusahaan karena ini digitalisasi ya perusahaan itu dapat memonitor proses registrasi secara digital setiap saat tanpa harus bertanya kepada autoritas kompeten kemudian China Custom juga membuka kesempatan untuk menyampaikan hasil pantauan atau monitoring oleh autoritas kompeten dan juga menjawab pertanyaan dari implementasi kebijakan tersebut memang perlu kesabaran ekstra untuk mendapatkan informasi ini namun sudah terbuka pintu komunikasinya dan so far bisa kita selesaikan dengan baik proses registrasi menggunakan sistem untuk produk yang dilakukan secara mandiri cenderung lebih cepat diselesaikan meskipun ada beberapa yang memang terhambat tetapi ketika mereka melakukan konfirmasi atau pelaporan kepada autoritas kompeten contoh kepada Bepom banyak hal yang sudah bisa diselesaikan sebagai contoh pada saat di awal-awal tahun JC Degree ini diimplementasikan itu ada hambatan di seluruh di 18 atau 21 port 157 shipment Indonesia tersandra di 18 sampai 21 port pintu penerimaan di Tiongkok dan dalam waktu yang sekitar 3-4 bulan Alhamdulillah semua bisa selesai dan barangnya sudah bisa masuk semua ke Tiongkok sekarang bisa ekspor lagi tanpa kendala ada pun kendala baru saat ini adalah terjadi untuk produk-produk kebanyakan produk-produk rempah dimana kode HS-nya berubah berubah tanpa pemberitahuan jadi mendadak itu barang sudah diekspor sudah dikirim sudah dikirim namun belum sampai di Tiongkok ada juga yang sudah sampai di Tiongkok tapi kode HS-nya berubah sehingga dokumennya itu juga harus mengalami perubahan nah ini yang sedang kami selesaikan dengan badan karantina khususnya untuk produk-produk yang bersama dari tumbuhan agar proses barangnya bisa masuk ke Tiongkok karena cukup banyak ada sekitar lebih dari 50 perusahaan yang mengalami kondisi seperti ini oke Bapak dan Ibu sekian dari kami informasi yang bisa kami sampaikan kami kembalikan kepada Bapak Gustia nanti kita akan eksplorasi lebih jauh dalam bentuk diskusi dan tanya jawab terima kasih baik terima kasih luar biasa Bu Harina informasinya ini sebagai informasi tahap tambahan juga ini entusiasme pelaku usaha yang menghadiri kegiatan kita ini juga luar biasa di Youtube pun juga yang nonton secara langsung ada lebih dari 200 jadi luar biasa pengen tahu semua nih bagaimana sih prosesnya dan pertanyaan pun yang masuk sudah banyak banget Bu Harina Pak Wisnu Bu Ratna mau izin tadi disampaikan juga oleh Bapak Harlin bahwa untuk lebih banyak waktunya sesi tanya jawab karena antusiasme pelaku usaha juga formatnya jadi sedikit berubah lagi nih Bu bahwa kita langsung sesi tanya jawab dulu dengan Bu Harina saat ini gitu ya Bu Harina biar bisa kita waktunya kebagian banyak semua jadi izin saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para pelaku usaha dan yang hadir di kegiatan kita hari ini tadi saya sempat highlight juga beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Harina terkait dengan proses pendaftaran di sisi ini atau di siper ini dan tantangan-tantangannya juga banyak juga yang menanyakan demikian jadi mungkin yang pertama adalah tadi mungkin ada yang sedikit lewat dari saya atau dari teman-teman menanyakan karena ada prosesnya lama dari accepted hingga ke approve gitu ya Bu Harina ini bagaimana kita pelaku usaha ini apakah memang fokus dulu untuk pendaftaran di sistem ini atau memang kita fokus dalam hal proses perdagangannya sendiri dalam hal ini adalah mencari bayarnya komunikasi ya kan transaksi barulah pendaftaran nah bagaimana kalau misalkan nyata ya kita sudah datang duluan di bayarnya dan sudah siap untuk pengiriman mungkin ada info atau ada tips Bu Harina silahkan oke kalau menurut saya China itu kan bukan satu-satunya pasar ya kan jadi kalau harus menunggu nomor registrasi di China saya pikir jadi akan melewati peluang-peluang yang lain produk-produk kita bisa kalau diterima di pasar-pasar lain pun tidak hanya China artinya artinya begini bayar di Tiongkok untuk produk pangan yang pertama kali dia tanyakan adalah nomor registrasi sehingga ketika sudah dapat bayarnya itu nanti akan menjadi hambatan lagi kenapa? karena bayar China itu bukan tipikal yang mau nunggu ya jadi mesti harus pahami dulu karakter mereka bukan tipikal mereka mau nunggu loh ketika misalkan barang dari bapak let's say apa nih biji kopi dari perusahaan A sudah dapat sudah belum ada dua pilihan ada yang sudah punya nama registrasi ada yang belum gitu ya ketika bapak tawarkan produk bapak bagus kualitasnya tapi belum punya nama registrasi mereka bisa berpindah ke tempat lain karena perusahaan-perusahaan yang sudah terregistrasi itu di upload datanya di JCC website itu di upload jadi semua perusahaan Tiongkok bisa tahu begitu nah artinya bapak dan ibu menurut pemahaman kami lebih baik berjalannya secara beriringan tetap proses registrasinya diurus bayernya di maintain ya diurus bayernya di maintain tetapi ekspor ke negara lain yang proses registrasinya lebih mudah juga tetap jalan begitu jadi jadi tidak tidak menunggu ya tapi bayernya tetap di maintain mungkin di maintain untuk produk-produk yang proses registrasinya tidak melalui otot sekompeten gitu kan sebagai contoh oh saya mau ekspor produk saya punya apa saya punya manggis nih manggis segar saya mau ekspor produk manggis segar saya ke Tiongkok tapi kan kalau manggis segar perlu lewat otot sekompeten kan nah tapi ada yang tidak perlu lewat otot sekompeten misalkan selai manggis 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 yang dikeringkan gitu kan kayak gitu dan ini kan lebih mudah lebih cepat prosesnya proses registrasinya dibandingkan yang lewat otot sekompeten karena memang diperlukan proses audit dan approval terlebih dahulu kalau salam kami begitu pak jadi jangan dipaksakan ekspor atau kemudian menunggu terlalu lama tapi tidak melakukan sesuatu jadi kita bisa lakukan tiga hal sekaligus kok atau bahkan empat hal ya satu tetap registrasi kedua pengembangan produk baru berinovasi jadi pakai yang proses registrasinya lebih mudah atau mungkin ekspor produk yang nggak perlu pakai registrasi kan bisa ketika kok gitu kan terus kemudian ekspor ke negara lain yang paling mungkin bisa diterima barang kita tanpa melalui proses-proses registrasi yang rumit kira-kira begitu itu saran dari kami oke baik terima kasih nah udah terjawab ya Bapak Ibu semua jadi ini juga sama nih seperti yang terus kami sampaikan juga nih dari FI Sinti Jakarta bahwa dalam kegiatan ekspor ini kita penting nih untuk tahu dulu regulasinya seperti apa ya kan apakah kita bisa langsung masuk dulu atau memang harus didaftarkan dulu dan seterusnya jadi prosesnya tuh nggak bulat-balik nggak maju-mundur jadi bisa berjalan beriringan semuanya nah satu hal bagaimana biar bisa tahu ya memang kita sebagai usaha rajin untuk update terus informasi terbaru harus rajin baca-baca gitu ya oke baik terima kasih Bapak Ibu Marina atas jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya ini banyak berkait dengan mungkin teknis-teknis yang bisa dijawab oleh Pak Wisnu mungkin ya karena ini terkait dengan teknis produk-produk masing-masing tapi satu hal yang juga kepada Bapak Ibu Marina adalah bagaimana kalau misalkan masih banyak juga yang menanyakan bagaimana sih proses kalau misalkan kita tahu bahwa tulisan di China ini palit ya karena kadang kita kesulitan untuk mencari informasinya karena kebanyakan kan tulisan-tulisan di sana menggunakan tulisan atau bahasanya adalah semandarin ini bagaimana sih Ibu prosesnya sehingga kita bisa nanti tahu apakah si bayarnya ini juga sudah terregistrasi atau belum atau aman atau enggak mungkin itu pertanyaan satu oke menarik pertanyaan ini gini kenapa kita sebetulnya pertanyaan ini harusnya saya balik yang pertama adalah gini kenapa kita kalau kita kita katakan bahwa kita adalah negara paling besar di Asia kenapa kita kalah sama Vietnam dan Malaysia ya kenapa satu hal yang saya sangat pahami selain kita selain negara Malaysia dan dan Vietnam itu itu punya kedekatan area karena mereka darat ya satu daratan ya jadi lebih murah dan lebih mudah dibanding kita yang negara kepulauan sehingga harus lewat laut atau harus lewat penerbangan mereka itu sangat konsisten dalam hal untuk menggempur pasar Tiongkok jadi ini pun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok sendiri ketika mereka punya keinginan untuk menembus pasar suatu negara mereka akan menggunakan modal secara maksimal modal itu kan bukan cuma uang ya ada waktu gitu kan ada hal-hal yang lain gitu kan tenaga pikiran itu juga modal nah dalam artian modal kapitel misalkan modal uang mereka tidak segan-segan menjadikan investasi dalam bentuk mempekerjakan orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin karena memang targetnya pasar Tiongkok sehingga mereka mempekerjakan satu atau dua orang staff yang bisa berbahasa Mandarin aktif itu adalah bagian dari investasi perusahaan gitu untuk tembus pasar kenapa? pertama mereka butuh orang untuk membantu melobi butuh orang untuk membantu bernegosiasi butuh orang untuk menerjemahkan regulasi butuh orang untuk mengkomunikasikan regulasi begitu kan? butuh orang juga yang untuk melakukan berbagai hal yang terkait dengan bahasa teranggung masuk misalkan untuk melakukan pengecekan karena kami punya kami juga mendapatkan jadi China Custom itu punya satu link Mas Gustian satu link untuk melakukan pengecekan JCC dan Movecom itu punya link untuk melakukan pengecekan perusahaan itu valid atau enggak tapi kondisinya adalah sistemnya menggunakan bahasa Mandarin perusahaan untuk yang melakukan pengecekan itu harus perusahaan yang menggunakan bahasa Mandarin artinya kalau yang diterima bapak dan ibu itu adalah dalam berbahasa Inggris misalkan maka yang harus dimintakan kepada mereka adalah kami minta dong bahasa Mandarin perusahaan kamu apa karena kalau bahasa Inggris enggak akan keluar datanya enggak bisa dipakai gitu unik ya ini ya jadi benar-benar memang ekstra gitu kan ya wajar kenapa sih karena kan memang kita mau masuk ke pasar yang 1,4 miliar Pak Gustian jadi kalau kita mau masuk ke pasar yang 1,4 miliar jangan pakai modal yang ke 100 juta pasar gitu loh ya harus gede salah satunya adalah itu karena kami bisa saja kami senang sekali kalau memberikan informasi sharing mengenai pengecekan ya karena kami tahu banyak sekali persen-persen yang memerlukan itu jadi kami pikir kami juga akan sampaikan nanti kepada FTS Center di Indonesia agar mereka bisa bisa mencari validasi sendiri jadi itu itu sebetulnya bebas siapapun bisa cek nah hanya saja memang perlu berbahasa Mandarin perusahaannya nama perusahaannya yang kedua perlu dilakukan insert data dan yang ketiga nanti keluar datanya juga bahasa Mandarin di situ akan kelihatan tuh pertama namanya siapa nomor pajaknya ada apa tidak kemudian modal capitalnya berapa scoop produksinya atau scoop bisnisnya apa kadang-kadang ada misalkan dia mau beli barang dari kita kopi tapi scoop bisnisnya itu baja misalkan gitu kan gak match kan jadi kita harus eksplorasi lebih lanjut lagi nih loh kamu mau beli kopi buat apa apakah untuk pengembangan bisnis atau apa gitu kan untuk menyatinkan kita bahwa mereka adalah perusahaan yang valid jadi itu Mas Gustian kiranya memang untuk proses ini bisa saja kami bantu atau bisa juga ITPC ITPC yang membantu nah sepanjang yang bisa kita dapatkan informasinya adalah nama perusahaannya nama perusahaan dalam bahasa Mandarin namun mungkin karena kami kan tidak hanya mengerjakan validasi data ya nah alangkah lebih baiknya juga bisa dilakukan secara mandiri nih nanti kami akan share linknya kepada FTA FTA Center di Indonesia untuk dilakukan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan pengecekan validasi secara mandiri nah memang harus berbahasa Mandarin dan tentunya perlu difikirkan untuk berinvestasi mencari staff yang handal yang aktif berbahasa Mandarin untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian namanya juga mau menembus pasar Tiongkok segitu baik luar biasa menarik ya berarti ya istilahnya kita mau mancing tuna nih kita harus siapin pancingannya juga yang kuat gitu ya Bu ya jadi betul oke nah gitu setiapnya nih Bapak Ibu semua ya harus paham memang jadi pemahaman pasar ini juga penting gitu ya bagaimana nanti kita kalau masuk ke sana ya memang disana bahas seperti itu kita juga harus bisa ngikutin dong gitu kan jangan jangan hanya kita pengennya mudah aja pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris gitu kan oke pertanyaan selanjutnya tadi ada disinggung terkait dengan kalau misalkan kita pendaftaran GACC-nya ini statusnya refuse ya ditolak gitu ya nah itu biasanya itu kendalanya apakah terkait dengan data-datanya atau produknya itu sendiri sih biasanya seperti itu lalu kemudian kalau refuse ini bagaimana nih agar nanti mungkin bisa jadi accepted atau kemudian jadi approved itu pertanyaannya itu pertanyaannya kayaknya lebih baik dan lebih pas kepada para dua jagoan yang nanti akan memberikan informasi karena mereka yang paham sekali mengenai shiver-nya bahkan saya sendiri tidak bisa masuk ke dalam shiver itu jadi otomatis kompeten Indonesia yang mendapatkan apa namanya kredensial untuk bisa melakukan itu secara langsung baik 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 oke terima kasih ah ya ini balik lagi pertanyaannya banyak tapi memang ternyata banyaknya ini lebih kepada teknis ya yang mungkin nanti akan bisa dijawab oleh Pak Bismillah ke Bu Ratna nah begitu saya kira sih tanyaan ke Bu Marina sepertinya sudah cukup karena yang lain juga terkait dengan menanyakan pasar market peluang gitu ya dan tadi juga sudah disampaikan di awal di presentasinya Bu Marina sendiri dan tentunya juga kami memang tadi balik lagi selalu menyarankan kepada Bapak Ibu saya ini dalam hal riset market riset pasar memang kita harus peka juga ya kan bagaimana kita lihat tadi di awal ada bagaimana perubahan ya atau peningkatan nilai ekspor kita ke Tiongkok ini yang cukup besar bahkan jauh besar sekali gitu ya presentasinya nah jadi memang kita sebagai pelaku usaha ini memang harus rajin baca aturan harus rajin baca berita juga mungkin ya kan terkait dengan marketnya ini seperti apa peluangnya kalau ditanya market produk ini ada nggak mungkin nggak sana mungkin pasti gitu kalau kita ngelihat datanya karena ada aja selama ini perdagangannya kan begitu ya Bumarina mungkin ada satu dua kata-kata penutup bagi pelaku usaha karena waktunya juga sudah pas sekali ini habis untuk materi Bumarina silahkan Bu Bapak dan Ibu memang untuk masuk ke pasar Tiongkok tidak mudah tapi kita masih punya modal semangat kita punya model kolaborasi jadi kalau dikatakan wah mahal dong kalau saya harus mempekerjakan orang why not kolaborasi dalam bentuk asosiasi atau kolaborasi dalam satu dua tiga perusahaan yang memang fokus untuk tembus pasar ke Tiongkok kan kalau tiga perusahaan bayar satu dua orang staff yang jago berbahasa Mandarin jadinya tidak terlalu berat gitu ya apalagi kalau concern produknya sama jadi memang itu kekuatan gotong royong kolaborasi itu sangat luar biasa jadi manfaatkan kemungkinan-kemungkinan tersebut kemudian membuka diri untuk bisa berkomunikasi dengan alternatif kompeten Indonesia yang mereka sangat ekstra dan sangat luar biasa sekali membantu pelaku usaha Indonesia dan dengan niat yang baik tekat yang kuat dan besar kemudian jangan pernah berhenti untuk berbelajar jangan pernah patah semangat untuk berusaha insyaallah akan ada jalan keluar yang terbaik karena kalau udah rejeki kan gak kemana ya gak kira-kira begitu yang penting harus dikejar dan diupayakan secara maksimal dengan doa dan usaha betul sekali buku ya jadi kolaborasi kunci juga kan ya bisa menjadi ide nih ya kan kalau tadi wah air satu orang dua orang kan mahal juga ya kenapa gak kita kolaborasi ya kan betul sekali buku oke terakhir ditambah dengan doa tentunya pasti ya agar usaha kita semakin lancar sekali lagi terima kasih banyak Bunga Rina atas materinya luar biasa insyaallah ini sangat bermanfaat bagi pak usaha kita semua disini terlebih dari 300 orang yang hadir pada pagi hari ini kita berdoa semoga dari 300 ini sebagian besar atau bahkan semuanya bisa ekspor ke China di masa-masa mendatang amin gitu sekali lagi terima kasih saya tutup untuk sesinya Bunga Rina ya kita masih ada dua narasumber lagi nih yang kedua adalah dari pak Wisnu kepala badan karantina tanian tanpa memakan waktu lagi tanpa buang-buang waktu lagi silahkan saya serahkan kepada pak Wisnu untuk kita semuanya Om Swastiastu Namu Budaya salam kebajikan salam sehat salam semangat salam bahagia terima kasih dari FTA Center yang telah mengundang kami di Badan Karantina Pertanian dan yang pertama permohonan maaf dari pak kepala Badan Karantina Pertanian ya karena seujiannya beliau terjadwal untuk menyampaikan webinar pada kali ini tapi posisi beliau sampai hari ini pagi ini masih dengan pak Menteri Pertanian sehingga untuk sesi kali ini dari Badan Karantina kami yang akan menyampaikan dan terkait dengan dari FTA Center kemarin yang untuk topik sebenarnya di Badan Karantina nanti pertanian sangat banyak tadi disampaikan oleh Bu Marina terkait dengan komoditas pertanian bagi hewan ataupun dari produk tumbuhan untuk kali ini kita akan bahas terkait dengan produk hewan yang saya pikir ini adalah produk yang sangat seksi sekali terkait dengan akselerasi eksplor sehara pengualet dan yang kami hormati juga kawan-kawan dari peserta webinar dari kalangan unit usaha kemudian Bu Marina setelah Bu Ratna Irawati dari Direktur BPOM terkait dengan akselerasi eksplor sehara mengualet untuk saat ini kami sampaikan terkait dengan tugas dan peran Badan Karantina Pertanian mengacu pada Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan yang pertama terkait dengan pelindungan penyakit kita mencegah masuk dan keluar peters punya HPHK dan OPTK saat ini Pak Kustian kita ini mempunyai panjang pantai yang paling panjang di dunia hampir 10.083 kilometer tentunya tentunya masih banyak hal-hal pintu-pintu saat ini yang belum dijaga karantina atau pintu yang ilegal saat ini kita juga dikejutkan di tahun lalu dengan kuas padaan terkait dengan LSD dan PMK dan di tahun ini kita juga terkait dengan PMK dan ini tentunya menjadi penguatan kita bersama kemudian yang kedua terkait dengan keamanan dan mutu pangan dan pakan ini juga menjadi sama-sama penguatan tentunya bukan hanya di badan karantina petanian tetapi sama-sama dengan stakeholder termasuk dari Bepom termasuk dengan penguatannya kemudian yang ketiga adalah keamanan hayati sistem pengamanan pengendalian terhadap produk rekayasa genetika kemudian sumber daya genetik agensi hayati kemudian ada CIE kemudian ada tumbuhan satwa liar dan tumbuhan satwa langkah kemudian terkait dengan empat yang sangat penting terkait dengan instrumen perdagangan baik terkait dengan sanitari dan fitosanitari terkait dengan kegiatan baik di WTO tentunya setiap negara mempunyai perlindungan yang layak setiap dari komoditas saat ini pun sama Indonesia juga mempunyai peraturan terkait dengan media yang masuk kemudian dari Tiongkok juga mempunyai instrumen perdagangan pesaratan yang saat ini tentunya juga berkaitan dengan GACC sebagai otoritas kompeten yang ada di Tiongkok kemudian yang poin lima adalah penegakan hukum terkait dengan intelijen polisi khusus dan penyidik PNS ini juga tentunya saya memberikan apresiasi bagi Bapak dan Ibu atas penguatan dan kepatuan terkait dengan regulasi perkarantinaan karena setiap media pembawa baik hewan tumbuhan produk hewan atau produk tumbuhan yang masuk atau keluar dari wilayah NKRI itu harus melalui sertifikat karantina dan jelas di Undang-Undang 21 Pasal 78 sampai Pasal 79 terkait dengan ancaman hukuman pidana ataupun dengan dendah dan ini tentunya harus sama-sama kita jaga satu virus pun masuk ke Indonesia kita saat ini dikuatkan dengan adanya PMK tentunya kita juga memiliki target untuk kembali untuk menjadi bebas lagi PMK dan untuk ke depan tentunya secara khusus dari Kementerian Pertanian kita menginginkan semua produk yang diekspor itu tidak ada penolakan dari negara asal dengan negara tujuan yang ini yang kita harapkan sama-sama kita baik dari Kementerian KBRI dan Bepom bagaimana setiap unit usaha yang bisa melakukan asal kasi ekspor bisa diterima produknya di negara tujuan lanjut terkait dengan ekspor hewan dan produk hewan tentunya saat ini yang perlu kita lakukan di permintaan di setiap negara mitra adalah yang pertama adalah bebas penyakit kemudian ada jaminan kesehatan manusia hewan dan lingkungan kemudian yang kedua adalah aman dikonsumsi dalam hal ini adalah harus mampu memberikan jaminan keamanan terhadap produk yang di perdagangan kemudian adalah terkait dengan terterlusur jadi terkait dengan feasibility rantai produksi dari hulu sampai siap di perdagangan harus mampu ditelusur ini juga menjadi penguatan kita bersama ya Bapak dan Ibu undang-undang kita juga sudah ada tentunya saat ini khusus produk sarampung wallet yang diminta terkait dengan feasibility menjadi pembelajaran terkait dengan penguatan termasuk produk-produk dari tumbuhan sama untuk dikuatkan terkait dengan traceability dari mana produk itu berasal kemudian diproses di mana sampai nanti kita dapat pakai dengan traceability sehingga sampai di konsumen kita akan tahu produk itu berasal dari farm mana lanjut kalau kita lihat sejarah penetrasi ekspor sarampung wallet ini merupakan perjuangan saya yakin juga kawan-kawan unit usaha yang hadir pada kesempatan kali ini kalau permaret tahun 2020 sudah ada pertemuan antara menteri perdagangan Indonesia dan Tiongkok kemudian di tahun 2012 sudah ada tanda tangan protokol antara menterian petanian dengan menteri administrasi umum dan pengawasan mutu dan inspeksi karantina Tiongkok kemudian selama proses tersebut Bapak dan Ibu 2013 2014 2014 sampai 2015 ini di badan karantina pertanian menerbitkan terkait dengan pedoman regulasi yang mengacu pada protokol sehingga sebetulnya regulasi dan protokol ini pedoman ataupun permintaan itu dilakukan mengacu sesuai dengan protokol karena kalau kita tidak lakukan sesuai dengan protokol yang sudah disetujui kita tidak bisa ekspor sehingga kegiatan bagaimana kita harus mengacu pada protokol yang sudah disepakati kemudian tahun 2015 ekspor perdana tiga perusahaan dengan total volume 300 kilo tujuan Tiongkok saat itu menjadi ekspor yang pertama kali yang sebelumnya memang sudah ada ekspor tetapi belum ada ketentuan regulasi atau protokol bersama antara dua negara lanjut nah terkait dengan kegiatan yang ada di otoritas kompeten ditunjuk oleh berantan pada waktu itu belum ada yang membina siapa yang menjadi pembina untuk serambung walet sehingga secara khusus Pak Menteri Pertanian menugaskan badan karten jadi ditunjuk sebagai otoritas kompeten untuk SPB dengan tujuan Tiongkok ini ada beberapa perseratan teknis unit processing tergistrasi di Barantan dan GACC kemudian yang kedua adalah penerapan HACCP atau jaminan ketersukuran sampai ke rumah walet dan rumah walet terdatap di Barantan termasuk di GACC kemudian pemanasan sampai suhu intim mencapai 70 derajat selama minimal 3,5 detik untuk mematikan agen patogen flu burung saat ini kami pun juga sedang melakukan negosiasi dengan Australia terkait dengan standar Australia yang saat ini suhunya meminta 100 derajat Celsius nah ini juga sudah kita kaji dan nanti sama-sama dengan unit usaha yang kita tunjuk supaya kita bisa memberikan data ke pihak Australia dengan suhu yang minimal sama yang ke Tiongkok sehingga tidak akan rusak dengan produk dan secara biaya pembiayaan akan lebih murah kalaupun bisa dilakukan sesuai dengan standar Tiongkok kemudian kadar nitrit ini adalah kurang dari 30 ppm dan memang tentunya kalau kita lihat standar S&E atau peraturan dari Bepom tentunya kadar nitrit ini sebetulnya saat ini aturan di Indonesia lebih tinggi dari 30 tetapi dari protokol Tiongkok memintanya adalah 30 ppm tentunya ini menjadi sama-sama kita kuatkan untuk mencapai 30 ppm kalaupun ada nanti perubahan protokol ini tentunya harus kita lakukan negosiasi kembali terkait dengan perubahan protokol dan tentunya baru disepakati kalaupun ada perubahan kemudian kadar R ada 15% di pas cemaran biologi kimia dan fisik lanjut nah kemudian fasilitasi kementeran pertanian melalui badan kementeran pertanian terhadap eksplorasi seram walet yang pertama adalah pembinaan baik aturan protokol persyaratan registrasi rumah walet dan unis processing kemudian pengajuan ekspor ke Tiongkok dan penampingan audit 3CC nah tentunya sebetulnya terkait dengan registrasi rumah walet Bapak dan Ibu ataupun dengan IKH sangat mudah sudah ada aplikasi Pak Gustian dengan APKH dokumen-dokumen itu tinggal di upload melalui aplikasi APKH nanti kemudian OPT setempat OPT karantina akan melakukan pendampingan atau penilaian ya ke lokasi ya di tempat Bapak dan Ibu dengan surat akan ada surat tugas dan khusus terkait dengan penilaian registrasi rumah walet ataupun pendampingan ya itu tidak ada PNBP ya tidak ada biaya yang dibayarkan semuanya sudah melalui suatu sistem ya nanti juga dari petugas karantina pejabat karantina akan datang ke lokasi Bapak dan Ibu akan melakukan penilaian terkait dengan rumah walet dan terkait dengan IKH atau rumah processing nah kemudian juga nanti pengajuan ekspor ya sudah ada mekanisme terkait dengan pedoman nanti akan bisa sama-sama kita dampingi melalui OPT setempat untuk saat ini yang untuk sampai di pelan pendampingan audit nanti sama-sama yang selama ini kita lakukan ini terima kasih Bumarina kita sama-sama juga pada saat pre-audit sampai audit sama-sama dilakukan untuk pendampingan kemudian terkait dengan penjaminan dari badan karantina teknik dan metode pencucian ini juga dilakukan monitoring kemudian pemeriksaan laboratorium terkait dengan kandungan nitrit dan cemaran bakteri dan penjaminan sistem keturusan produk ini tentunya juga kita lakukan monitoring secara intensif dan terkait dengan setiap pengiriman dan Pak Gustian memang luar biasa terkait dengan SBW ini kami mempunyai dokter hewan karantina seluruh Indonesia hampir 500 tetapi yang hanya bisa menetangkan sertifikat untuk di pelabuhan atau di bandara itu secara total 34 pejabat karantina yang menetangkan karena sistemnya harus terkister di GACC jadi ini secara khusus juga termasuk personal yang menetangkan adalah sudah ditentukan lanjut kemudian pendaftaran sistemnya adalah Bapak-Ibu secara gambarannya adalah mendaftarkan unit processing di SBW didaftarkan di Bandar sebagai IKH nah proses IKH ini tadi yang saya sampaikan penilaiannya bisa melalui pendaftaran melalui APKH nanti akan ada UPT yang akan datang ke lokasi kemudian kalau sudah ada IKH prosesnya prinsipnya kalau Bapak dan Ibu IKH ini kalau sudah sampai analis secara khusus sudah bisa nanti diajukan mendaftarkan rumah walet baik rumah walet milik sendiri ataupun mitra nah saya sarankan Bapak dan Ibu kalaupun dengan mitra mohon juga dikaitkan dengan tanda tangan kemitraan dengan baik dengan unit usaha ataupun dengan mitra supaya disepakati sejak awal kemudian selanjutnya mengisi melengkapi semua parameter penilaian perusahaan yang disaratkan oleh GACC Bapak dan Ibu secara khusus nanti akan didampingin baik oleh UPT ataupun untuk pusat dan kalaupun sudah siap kami akan menugaskan nanti dari pusat akan ke lokasi supaya baik dari pusat ataupun UPT sama-sama juga bisa menampingkan pendampingan kemudian juga disiapkan video Bapak dan Ibu ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Marina yang memang untuk pendaftaran ini kalau kita yakin atau bisa dengan respon positif sebetulnya bisa melakukan kegiatan dan proses audit ini Bapak dan Ibu bisa melihat proses-proses audit yang sebelumnya secara khusus bisa mempelajari karena memang proses audit di GACC ini Pak Gustian untuk SBW sampai dihitung komponen pekerja rumah yang cabut puluh itu sampai dihitung karena nanti akan menentukan jumlah kapasitas satu unit usaha kemudian kalau sudah terkait dengan dokumen termasuk video kemudian disampaikan form aplikasi registrasi penyampian form pendaftaran dan dokumen kuesioner melalui aplikasi shiver ini nanti disampaikan walaupun juga ada nanti dari respon GACC ditambah dengan surat pengantar dari badan karantina pertanian kemudian setelah itu dilakukan penilaian GACC keputusan GACC terima atau dididak sejauh ini penilaian bisa berdasarkan onset datang ke lokasi dari pihak auditor atau melalui penilaian secara virtual jauh ini yang dilakukan terkait dengan pandemi terakhir pada tahun 2019 untuk tahun 2021 sampai sekarang dilakukan audit secara virtual tetapi menariknya Bapak dan Ibu audit secara virtual tidak kalah peliknya atau tidak kalah ketatnya dengan audit onset tetapi ada penguatan-penguatan sejauh ini unit usaha yang sudah dilakukan audit dengan sama-sama kolaborasi baik dengan karantina dan melakukan dan upaya perbaikan sejauh ini walaupun prosesnya memiliki banyak kendala tetapi di akhir pada saat proses audit bisa dinyatakan lulus bisa diterima lanjut nanti akan kami sampaikan untuk sejauh ini proses untuk yang sudah masuk di GACC ada 33 unit usaha yang sudah terdaftar dari Sarambung Wallet ini dan semuanya saat ini terkait dengan aturan permintaan 26 tahun 2020 memang kita hanya mengekspor Sarambung Wallet dalam kondisi yang bersih 33 itu lokasinya ada tertampil di peta dan kalau saat ini jumlah ekspor kita tahun 2019 sampai tahun 2021 secara total jumlah ekspor mengalami penaikan dan pada tahun 2021 khusus ke Tiongkok kita mengalami penurunan walaupun di tahun 2021 secara total kita mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya terkait dengan memang saat itu ada suspend terkait dengan kelebihan kapasitas yang dinilai oleh Tiongkok walaupun di tahun 2019 dan 2020 itu belum diperlakukan tetapi terkait dengan suspens sudah bisa teratasi dan perusahaan semua bisa sudah ekspor termasuk yang sudah terkendala nitrit walaupun prosesnya hampir satu tahun tetapi sudah bisa ekspor untuk saat ini dan tahun 2022 jumlah khusus yang ke Tiongkok ada 254 ton yang sudah di ekspor sampai November 2022 kalau kita jumlah dari 29 terbelum termasuk yang 4 yang baru terdaftar 2022 kapasitas ekspor ke Tiongkok itu hampir 315 ton yang bisa kita ekspor lanjut nah kemudian persyaratan sebaran rumah walet yang tergister sejauh ini memang terkait dengan keteselurannya Pak Agustia dan Bapak dan Ibu saya yakin jumlah serambung walet kita ini kalau di jumlah itu hampir 100 ribu tetapi saat ini yang tergister ke Tiongkok per Agustus 2022 itu ada 2058 nah ini tentunya juga berkaitan dengan protokol masalah transibility sehingga registrasi rumah walet itu harus bisa juga dilakukan lanjut kemudian untuk saat ini masih ada 12 perusahaan dalam bentuk 3 bed yang sedang menunggu audit dengan Tiongkok secara khusus sebetulnya 12 perusahaan ini secara teknis itu sudah selesai terkait dengan dokumen dan dukungan teknis tinggal bagaimana menunggu audit dengan Tiongkok nah ini sebetulnya proses yang saat ini harus kita lakukan terkait dengan diplomasi kawan-kawan dari unit usaha saya juga sudah terima kasih tentunya kita sama-sama penguatan bagaimana target dari 12 perusahaan atau 3 bed ini bisa lolos semuanya dan tentunya akan meningkatkan jumlah SBW nanti ke Tiongkok lanjut kemudian terkait dengan persyaratan ekspor terdaftar dari Permendak 19 tahun 2021 syarat dari ekspor terdaftar secara teknis dari Permendak 19 tahun 2021 mensyaratkan perusahaan tersebut mempunyai IKH atau TTK atau NKV nah sejauh ini Bapak dan Ibu ada 67 perusahaan yang sudah mempunyai TTK kami harapkan Bapak dan Ibu ya segera yang belum atau yang sudah mempunyai ET terdaftar tapi masih dalam proses diskresi dari Kemendak ya mohon bisa untuk mengurus yang kita sebut adalah TTK atau NKV pengurusannya sangat mudah ya tidak sulit dan tentunya terkait dengan khusus untuk ke Tiongkok ya itu menggunakan IKH tetapi kalau untuk non-Tiongkok bisa menggunakan TTK TTK ini lamanya adalah 6 bulan nanti bisa ditingkatkan Bapak dan Ibu menjadi IKH dan yang kita proses khusus untuk IKH yang non-Tiongkok adalah nanti tempat gudang tempat penyimpanan dari produk SBW tetapi juga tentunya juga kaedah terkait dengan IGN personal menjadi sama-sama harus menjadi perhatian lanjut disini ada 10 negara tujuan ekspor tahun 2022 ya per 13 Oktober tahun 2022 saat ini ya yang paling tinggi adalah Hongkong dengan 596 ton selanjutnya Bapak Bandar Ibu bisa melihat tayangan ada di slide ya Tiongkok selanjutnya ada Vietnam Malaysia Singapura USA dan negara yang lainnya ada Taiwan Australia Kanada dan Perancis tentunya juga saat ini ya penguatan dari nilai tambah yang paling besar tentunya dari Tiongkok ya tetapi ada hal-hal yang penguatan untuk negara-negara yang lain ya sebetulnya dan untuk negara yang lain sebetulnya tidak membesaratkan pesaratan yang sedetail atau seketat dari Tiongkok tentunya ini menjadi peluang bagi Bapak dan Ibu ya untuk penguatan untuk ekspor sarang kualet ya penguatan untuk negara-negara yang lain untuk saat ini sebetulnya di pasar dalam negeri ya masih belum menjadi penguatan dari persama ya memang akan sudah akan dicatwalkan Bapak dan Ibu ya saat ini ya dari Badan Kartina pertanian sebetulnya sudah akan menjatwalkan terkait dengan kampanye minum sarang kualet yang dihadiri oleh Pak Presiden ya tetapi jatwalkan beliau masih ada yang belum fake ya kemarin kita jatwalkan sebetulnya di Oktober dan di November kemarin terkait dengan kegiatan beliau yang masih padat ya sebetulnya bisa untuk menguatkan dan kita belum ya terkait dengan dunia kesehatan ya kemudian juga dengan para dokter para manula para ibu hamil ataupun anak ya sebenarnya untuk pasar-pasar dalam negeri sudah bisa untuk bisa dikuatkan dan terkait dengan ekspor SBW yang produk olahan ya saat ini memang untuk ke Tiongkok ya dari pihak GACC sudah menawarkan terkait dengan tawaran untuk produk olahan tentunya ini harus sama-sama nanti akan kita jadwalkan terkait dengan pembahasan ya untuk penguatan untuk protokol khususnya untuk produk olahan sarang kualet lanjut perkembangan eksporter SBW ke Tiongkok ya tahun 2015 itu ada 6 2017 ada 15 2019 ada 2 ya dan tentunya ini juga agak perbedaan ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan penilai dari Tiongkok ya yang berubah ya baik baik dari sebelumnya ada CNCA kemudian ada SAIK kemudian juga saat ini ya tahun 2021 ya itu sudah dengan GACC ya tahun 2021 kita ada 6 perusahaan dan tahun 2022 ada 4 perusahaan mudah-mudahan di bulan Desember sudah ada audit kembali ya sebenarnya dari 12 unit usaha ini sudah siap semuanya tinggal menunggu ya untuk audit ya dan tentunya terkait dengan penguatan diplomasi ya pembahasan ya pihak badan karantina pertanian ya sudah berkoordinasi baik dengan dialog tingkat tinggi yang ada di Kemenko Marpes ya kemudian dengan di Kemendak ya baik dengan Dirjen Perundingan Bilateral ya ataupun dengan Dirjen untuk penguatan produk pertanian ya termasuk juga saat ini sudah kami sampaikan terkait dengan di Sekretariat Wakil Presiden ya karena juga terkait dengan konsen ya beberapa waktu yang lalu Pak Presiden berkaitan dengan acara G20 tentunya kita berharap ya dengan acara G20 ya mekanisme pendaftaran 12 perusahaan dan masih ada perusahaan selanjutnya ya sudah seserbanyak bisa mendapatkan kesempatan untuk dilakukan audit lanjut nah ini kalau untuk berdasarkan surat UAMEN ya GACC ya memang kita sudah ada proses sebelumnya di tahun 2019 ya sistem penilaian sarang burung walet ya terakhir usaha itu masih berdasarkan dengan sistem sampling ya termasuk di tahun 2021 di bulan Mei itu juga dengan sistem sampling ya bahkan waktu itu ya disepakati tiga perusahaan tapi kalau di tahun 2021 kalau bisa lolos semuanya 20 itu akan lolos semuanya dasarkan pelajaran tahun 2019 dan tahun 2021 dengan sistem sampling ini tidak mudah ya karena semua adalah pendaftar baru ya dan untuk yang memilih unit usaha yang akan dilakukan sampling adalah pihak GACC dan sejauh ini kalaupun ada tidak sesuai sedikitpun ya itu mengakibatkan ya tidak diterimanya dari semua unit usaha ya dan itu sudah menjadi pembelajaran sehingga memang kita negosiasikan ya kalau dengan sistem bed ya sehingga rapanya semua unit usaha mendapatkan kesempatan untuk dilakukan audit ya jauh ini untuk bed 1 sudah mendapatkan approval dari GACC bed 2 sudah di upload ya sebenarnya secara khusus ya kita menginginkan bed 2 bed 3 dan 4 itu sudah di upload semua bapak dan ibu tetapi sudah kita lakukan ya pernah bed 2 kita upload tetapi kalaupun belum ada lampu hijau dari GACC akan direview ya dikembalikan lagi ya sehingga berdasarkan yang tersebut ya kalaupun sudah ada lampu hijau dari GACC dokumen itu baru kita upload ya karena kalau akan berdampak unit usaha nanti akan mengulang lagi apa mengirim lagi ya dan tentunya tidak efisien dan kita sebenarnya berharap semuanya bisa ini bisa bisa mendapatkan jadwal audit ya ini yang memang kita belum mendapatkan tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ya untuk bed selanjutnya bed 2 bed 3 dan 4 bisa untuk dilakukan audit lanjut terkait dengan permintaan 26 tahun 2020 ya memang Indonesia ya hanya berdasarkan mengirim sarang bung kualit yang bersih ya karena ada beberapa dampak ekspor SPV yang kotor yang pertama adalah risiko keamanan pangan ya tentunya kalau kotor ada potensi ditemukan HPHK dan residu pada sarang bung walet di negara tujuan ini juga menjadi salah satu hal ya di beberapa kawasan yang masih ada terkait dengan terkait dengan avian influenza tentunya dengan adanya sistem pemanasan ya itu sudah mematikan virus dari avian influenza kemudian yang selanjutnya adalah ketersediaan bahan baku ya kurangnya bahan baku untuk industri dalam negeri karena semua ya berkeinginan untuk ekspor dalam bentuk kotor ya lebih mudah sehingga tidak ada pembatasan sehingga ini tentunya akan mempengaruhi investasi yang sudah ada di unit usaha dengan jumlah tenaga kerja ya yang saat ini cukup banyak yang terlibat baik di rumah walet di unit usaha terkait dengan SBU kemudian yang selanjutnya adalah kelestarian yati mengancam kelestarian sumber daya alam akibat pemanahan tanpa memperintahkan siklus hidup dari bung walet itu sendiri ya kemudian yang selanjutnya tidak ada penyerapan nilai tambah dalam negeri sehingga nilai tambah tidak ada di Indonesia lanjut nah sehingga kebijakan kebijakan teknis dalam peluaran dan memasukkan sarang bung walet ini ada SBW bersih dan olahan SBW kotor tentunya akan ditolak kemudian terdapat pembaruan standar keamanan pangan baik cemaran mikrobiologi kadar nitrit dan kadar air kemudian terdapat pengaturan sebagai barang bawaan penumpang ini juga harus kita atur Bapak dan Ibu terkait dengan jumlah minimal pada saat membawa produk SBW kemudian registrasi di tempat pengajuan instalasi melalui sistem APKH ini baik dengan IKH ataupun dengan registrasi pengawet Bapak dan Ibu bisa segera untuk pengajukan ke aplikasi IKH lanjut kemudian untuk persyaratan ekspor beberapa negara daftar negara dengan persyaratan teknis ada beberapa yang terkait dengan persyaratan teknis ada Tiongkok Australia Amerika Kanada dan Uni Europa kemudian yang tidak menggunakan persyaratan teknis itu ada Hongkong Vietnam Singapura Taiwan dan Malaysia dari lima negara contoh yang ada ini memang tidak menggunakan persyaratan secara khusus dan memang secara khusus kalaupun yang persyaratan registrasi yang persyaratan yang paling ketat adalah di Tiongkok lanjut contoh untuk Australia disini ada tidak mengandung bovine dari sediaan sapi ataupun sediaan dari hewan apakah domba atau kambing material produk dipanaskan sampai suhu inti di dalam SWW adalah 100 derajat dengan nilai F 0 minimal adalah 2,8 menit dikemas dalam wadah kedap udara kemudian wadah dilabel dan di emboss dengan tanda permanen diberikan nomor identitas fabrik dan produk produksi ini untuk Australia kemudian untuk USA produk SWW dipanaskan dengan suhu minimal adalah 74 derajat dengan waktu minimal 5 detik untuk Kanada dipanaskan suhu minimal adalah 100 derajat dengan waktu minimum adalah 1 jam dan untuk Uni Eropa mekanisme audit oleh otoritas negara asal proses pendaftaran melalui sistem traces nah sama dengan sistem traces ini Bapak dan Ibu ini pendaftarannya juga petat mekanismenya untuk pendaftaran untuk di Uni Eropa kemudian selanjutnya kami sampaikan persyaratan pendaftaran tempat tindakan karantina atau TTK lanjut TTK ini adalah bisa kita bedakan bisa IKH atau tempat tindakan karantina saya melihat yang paling mudah dulu tempat tindakan karantina yang pertama adalah surat pemohonan kemudian ada akte pendirian perusahaan identitas pemilik NPWP surat penyataan penguasaan lahan dan pernyataan mematuhi perkarantinaan ini masih untuk TTK masih manual Bapak dan Ibu tetapi segera untuk disampaikan karena prosesnya tidak sulit kemudian untuk IKH disini ada beberapa hal yang untuk yang pertama adalah akte pendirian perusahaan kemudian rekomendasi lokasi dari dinas kaupaten atau kota provinsi yang membidangi fungsi kesehatan lewan atau dapat berupa NKV kemudian sertifikat NKV ini memang khusus untuk IKH yang untuk Tiongkok kemudian kemudian surat penyataan pengusahaan dan tidak dalam status sengita lokasi sesuai dengan RTRW RUTL atau EMB tadi saya lihat Pak Bustir ada di chat bagaimana terkait dengan pesyaratan mengurus untuk rumah wallet namun ini Bapak dan Ibu tentunya dikomunikasikan dengan pemerintah daerah terkait dengan RTRW atau RUTL karena nanti akan bersangkutan untuk mendapatkan IMB nah ini juga menjadi hal untuk penguatan nanti di sana kemudian suatu penyataan mati peratuan perundangan karantina kemudian ada penanggung jawab IKH perusahaan penanggung jawab ini adalah dokter Rewan nanti yang akan ditugaskan yang akan ditunjuk oleh unit usaha Bapak dan Ibu sebagai penanggung jawab IKH kemudian layout atau dena IKH pengurusan untuk layout dena IKH Bapak dan Ibu jangan sukan-sungkan pada saat membuat IKH sampaikan ke karantina setempat ataupun kalau perlu mendapat respon atau saran dari pusat karantina kita siap melakukan pendampingan nanti Bapak dan Ibu sehingga layout atau dena ini sudah sesuai dengan yang diinginkan pada saat nanti protokol GACC biasanya yang menjadi kendaraan saat ini pada saat membangun layout atau dena antara pintu penanganan SBW yang bersih dan kotor itu masih menyatu kalau itu sudah dibuat pada saat di awal akan menjadi lebih baik tentunya tidak memelukan juga nanti apakah perubahan atau sampai bongkar terkait dengan layout tempat memasukkan daerah yang bersih dan kotor kemudian surat perjanjian menyewa apabila calon 3 bulan sendiri kemudian sertifikat ACCP khusus untuk IKH sertifikat ACCP mohon yang bisa tergestrasi olehkan atau sudah tergestrasi oleh lembaga penilai ACCP dari negara setempat ini mohon dapat nanti juga bisa disampaikan untuk memilih dari pemberi sertifikat ACCP kemudian pendaftaran melalui aplikasi APKH masa berlaku bisa sampai 5 tahun kalau untuk TTK 6 bulan nanti bisa diperpanjang menjadi IKH kalaupun lebih lanjut Bapak dan Ibu bisa melihat di permintaan 2017 2015 tentang IKH dan permintaan 2015 2018 tentang tempat tindakan karantinawan di luar tempat masukan dan pengeluaran demikian yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu kalaupun ada hal yang ingin kita diskusikan terima kasih dan saya kembalikan ke Pak Gustian Mardika selaku moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Wisnu luar biasa materinya saya kira terkait dengan bagaimana sih proses untuk sarang burung walet ini udah lengkap sekali Pak Wisnu dan pertanyaan tadi juga sudah ada yang terjawab gitu kiranya Pak Wisnu kita akan langsung sesi diskusi tapi mohon izin tadi saya melihat banyak pertanyaan namun memang yang terkait dengan sarang burung walet ini ternyata hanya ada beberapa tadi dan mungkin sudah terjawab gitu tapi ini kaitannya adalah lebih kepada bagaimana untuk produk-produk yang hewan juga gitu ya mungkin pertanyaan pertama adalah begini Pak Wisnu tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung juga gitu ya terkait kepemilikan pendaftaran GACC ini apakah itu harus pemilik rumahnya itu sendiri atau kita misalkan adalah sebagai eksportir dan bukan pemilik yang artian ini adalah pemilik rumahnya adalah mitra kita itu bisa melakukan pendaftaran ini jadi siapa yang harus mendaftarkan atau misalkan sudah terdaftar dari si pemilik pemilik rumahnya apakah kita bisa langsung untuk menjadi eksporter mungkin seperti itu Pak pertanyaan dari Youtube kurang lebih begitu baik makasih pertanyaannya yang terkait dengan rumah walet rumah walet ini secara khusus bisa kita bedakan karena memang terkait dengan pesaratan negara tujuan kalau pesaratannya khusus ke Tiongkok rumah walet itu atau produk SBW ini harus bisa kita tris atau bisa kita telusuh sehingga memang rumah walet itu sudah harus terdaftar siapa yang mendaftarkan proses awal pada saat di dalam proses eksplorer SBW ini ada yang kita sebut IKH atau rumah pemprosesan atau rumah penanganan SBW atau yang kita sebut dengan IKH tadi nah IKH ini asal serangbung waletnya bisa dari rumah walet sendiri atau rumah walet orang lain nah yang mendaftarkan nanti yang pemilik IKH ini otomatis kalau dari peternak kita ingin serangbung walet kita bisa ekspor ke Tiongkok peternak tersebut harus bermitra dengan unit usaha yang sudah melakukan ekspor atau calon eksporter ke Tiongkok nah itu nanti kita nanti dari setelah mendaftarkan yang mendaftarkan dari pemilik IKH mohon sebaiknya pada saat proses awal sudah ada perjanjian baik antara pemilik rumah walet dengan unit usaha nah ini juga mohon untuk bisa jadi sama-sama saya yakin namanya unit usaha kita bermitra kan ingin mendapatkan profit profit yang tentunya bukan berkontinue atau bisa berkepanjangan itu bisa sama-sama bisa dilakukan kemudian nanti pendaftarannya melalui registrasi di APKH kemudian setelah mendaftarkan di APKH nanti setelah proses verifikasinya sudah memenuhi kalau pun tidak memenuhi nanti Pak Gustian itu ada chatting kita kembalikan apa yang harus dipenuhi sehingga komunikasinya lewat elektronik ini mudah Bapak dan Ibu tidak sulit pasti kita akan cepat merespon karena kita juga punya SLA kemudian setelah itu nanti dari UPT setempat umpamanya contoh ada di Kabupaten Pulang Pisau nah itu nanti dari karantina Palakaraya yang akan menilai umpamanya dari Ketapang nanti karantina Pontianak yang akan hadir umpamanya di Sumbawa nanti karantina dari Sumbawa yang akan hadir jadi penilainya dari karantina setempat Bapak dan Ibu tidak ada pembiayaan nanti dari petugas pejabat karantina yang akan langsung melakukan penilaian nah sama-sama nanti Bapak dan Ibu petugas itu pun kita latih kita lakukan verifikator jadi tidak semua pejabat karantina bisa menilai jadi ada pelatihannya secara khusus dan harus lulus kemudian sehingga tidak ada khawatiran Bapak dan Ibu umpamanya pejabat ini mengganggu burung dan lain-lain saya yakin semua kawan-kawan yang ditugaskan sudah mempunyai kompetensi yang untuk menilai untuk menilai pasti mereka sudah mempunyai kompetensi sehingga nanti tidak akan walaupun ada efek pasti itu karena rumah burung walet kan senyap Bapak dan Ibu tetapi polanya kan sama-sama dengan nanti seperti pemanen kesamaan dengan petugas yang ada di situ menampingin sehingga nanti bisa kita nilai jumlah rumah walet berapa kapasitas yang bisa dilakukan dan nanti bisa ditambah Pak Gustian nilai itu enggak tetap tapi bisa diajukan lagi untuk peningkatan kapasitasnya sehingga nanti bisa kita ajukan lagi ke GACC untuk peningkatannya demikian baik terima kasih Pak penjelasan yang lengkap sudah diterima jadi gitu Bapak Ibu semua bahwa kita bisa nanti pertanyaan selanjutnya Pak untuk salam berumur tadi ini kan ada batch-batch untuk nanti kita bisa pendaftaran GACC ini untuk auditnya ini selanjutnya atau mungkin pendaftaran dari teman-teman yang mungkin baru ini batch-nya batch keberapa dan kapan dibukanya lagi Pak mungkin ada informasinya Pak baik terkait dengan pendaftaran batch kami di badan karantina itu selalu membuka Bapak dan Ibu sejauh ini sudah ada sampai sudah ada batch 4 dan ada calon batch 5 Pak bagus tapi memang yang batch 5 ini masih proses pendampingan masih proses dokumen untuk kelengkapan dan secara khusus kita terus lakukan pendampingan dan memang untuk B2 B3 dan B4 sebetulnya ini sudah siap semuanya ini ibarat siswa mau ujian tetapi belum mendapatkan waktu ujiannya ini waktu ujiannya ini belum dapat jadi sebetulnya kalau untuk ujiannya kawan-kawan unit usaha ini sudah siap jadi memang sudah kita sampaikan juga barusan di bulan di November ini kita sampaikan lagi surat ke GACC ya saya yakin nanti sama-sama dengan Bu Marina ya kita akan sampaikan sejauh ini sebetulnya unit usaha ini sudah siap semuanya dan kalaupun semua bed ini dikasih waktu ujian kita akan senang Pak sehingga memang ada beberapa upaya yang pernah kita sampaikan ke GACC untuk bisa umpamanya yang pertama ditunjuk otoritas kompeten lain sebagai penilai perwakilan GACC di Indonesia atau yang kedua yang paling menguntungkan Indonesia ya ini sudah dinilai sama kementerian kalaupun itu sudah dinilai sudah cukup ya langsung diterima ini kan menjadi persyaratan dan memang beberapa hal contoh pada saat batch 1 kadang-kadang GACC juga surprise di batch 1 itu pada awal auditor kalau kan audit 4 unit usaha itu pada tahapan awal yang lolos hanya 1 kemudian padahal tiga-tiganya sudah kita sampaikan perbaikan tetapi yang lolos pada awalnya ada 1 kemudian untuk yang 3 2 dilakukan audit kembali 2 dilakukan audit kembali tapi yang 1 tidak dilakukan audit tapi langsung dari berdasarkan 2 yang ada audit tiga-tiganya bisa diterima itu tanggal 10 November sehingga untuk batch 1 saat ini sudah bisa lolos semuanya kita juga berharap karena memang proses audit ini walaupun secara virtual tapi seakan-akan auditornya ada di sini Pak jadi kalau kamera ini salah arah itu membahayakan umpamanya terarah pada seseorang petugas yang tidak pakai masker itu sudah jadi masalah sudah jadi temuan kemudian nanti ada botol umpamanya ada botol bahan kimia umpamanya tidak terlabel itu sudah jadi masalah jadi masalah detil contoh untuk sampah sampah tidak ada sampah medis ada sampah non-medis itu tidak ada hal tersebut itu juga jadi masalah dan saat ini memang kita harus menyesuaikan kondisi covid di Tiongkok karena di beberapa Tiongkok ini sudah masih ada terkait dengan peningkatan covid di Tiongkok tetapi sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ini sudah mengarah landai landai sekali tapi mereka menginginkan masih ketat sehingga terkait dengan jarak dengan jarak antar pekerja itu minimal satu meter itu bahkan kalau audit diukur coba dicek antar punggung itu berapa centi itu sampai segitu karena memang mereka masih mengacu dengan kondisi yang ada di negara ini juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu saya yakin di produk perikanan juga lebih ketat lagi bahkan sampai produk kemasannya juga harus lolos dari audit dari bebas dari covid tetapi Alhamdulillah kalau untuk di sarang punggung walet itu adalah pekerjanya sudah tervaksin kemudian ada mekanisme standar pencegahan terkait dengan covid-19 tentunya kita juga harus masih mengacu walaupun di negara kita masih landai tetapi juga kita mengacu ada yang ada di Tiongkok demikian Pak Wistian baik terima kasih Pak Wistian dalam perjalanannya kita juga bisa mendapatkan pendampingan Pak Wistian ini pasti akan kasih tahu semua juga proses-prosesnya persyaratannya termasuk tadi kalau kita mau audit harus siap semua jadi itu menjadi perhatian khusus juga baik terima kasih pertanyaan selanjutnya Pak Wistian mungkin terkait teknis yang tadi baik lagi yang pertanyaan kepada B Marina bagaimana kalau misalkan tadi kita direvuse prosesnya apakah kita harus mengajukan sesuatu lagi dan itu bisa nanya kemana karena ada pertanyaan juga bahwa saya tidak mendapatkan informasinya apa yang menjadi alasan untuk ditolak seperti itu Pak terkait dengan dokumen yang direvuse biasanya disitu ada keterangan dokumen itu kenapa dikembalikan contoh pernah kita menyampaikan karena sebetulnya yang dari perusahaan itu menyerahkan di otoritas kompeten kemudian otoritas kompeten yang mengupload jadi kita sebetulnya mempunyai tugas menyampaikan dokumen itu sebenarnya sudah diverifikasi dulu pernah kita coba Pak ini namanya peluang peluang untuk menyampaikan saat itu B2 kita belum mendapatkan lampu hijau tetapi kita upload begitu kita upload disitu sudah ada tetra belum ada dokumen atau surat pengantar dari pemerintah Indonesia padahal waktu itu sudah kita sampaikan Pak sudah kita sampaikan tetapi karena mengacu dari surat Pak Wamen GACC prosesnya memang dari Tiongkok itu berkeinginan dilakukan dengan setelah selesai Pak dari bed yang sebelumnya tapi sebetulnya keinginan kita itu semua bed itu sudah bisa di upload Pak sambil menunggu nah ini kan ada hal yang berbeda kita pengennya juga cepat dari pihak GCC pengennya bertahap tetapi sejauh ini dari B2 tidak ada reviews kembali tinggal menunggu audit mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah bisa dan saya mohon kawan-kawan semua unit usaha baik yang sudah ekspor saat ini tetap menjaga protokol karena kalaupun ada temuan dan lain-lain itu memengaruhi proses pendaftaran selanjutnya Pak nah ini saya mohon terima kasih sejauh ini kami pun melakukan monitoring kalaupun ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan segera kawan-kawan yang sudah ekspor pun segera untuk melakukan perbaikan supaya juga yang dilakukan karantina terhadap unit usaha kalaupun rewel Pak Gustian itu sebenarnya kecintaan supaya produk dari ekspor kita itu tidak ada hambatan ke depan tidak ada hambatan dan tentunya kita bisa menjadi serambung walet yang nomor satu di dunia ini yang kita harapkan tidak ada terkait dengan temuan bahan kimia dan lain sebagainya sehingga kita produk itu masih mempunyai nilai jual yang sangat tinggi demikian Pak baik terima kasih Pak siap oke ini sepertinya pertanyaannya juga sudah terjawab semua nih dengan penjelasan dari Pak Wisnu sekali lagi juga mungkin untuk para hadirin mohon maaf jika memang pertanyaannya belum terjawab atau mungkin juga masih saya tahan nih beberapa karena mungkin ada kaitannya nanti dengan Bu Ratna jadi mohon sabar tapi mohon maaf kalau misalkan ada yang belum terjawab karena mungkin pertanyaannya juga sudah terjawab tadi dengan presentasinya Pak Wisnu atau Pumarina begitu ya oke saya lagi pilih lagi Pak satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab lagi oke ada pertanyaannya adalah mohon infonya nih Pak bagaimana apakah GACC ini nanti perlu perpanjangan ya dan prosesnya apakah sama seperti pendaftaran awal karena ada audit lagi gitu Pak pertanyaannya Pak terkait dengan dokumen yang sudah terregistrasi di GACC ya itu ada masa waktunya ya 5 tahun ya dan nanti terkait dengan apakah audit lagi ya itu tergantung dari GACC kita berharap tidak ada ya tetapi minimal dokumen yang diinginkan dari GACC sudah bisa disampaikan nah ini juga mohon Bapak dan Ibu ya karena proses ya dari GACC yang harus kita ikutin ya dan terkait kalaupun tidak ada hal masalah dan hal yang lain ya memang secara khusus Pak Gustian ya saya setiap di audit ya kami pun ya terus untuk hadir di awal sama-sama Bu Marina ya ini membuktikan supaya komitmen Indonesia kita benar-benar menginginkan ya mematuhi protokol yang sudah disepakati ya dan tentunya menjadi tantangan kita bersama kawan-kawan unit usaha supaya proses ini ya bisa terus berlangsung ya kita harus lakukan ya terkait dengan monitoring ya termasuk nanti dari kawan-kawan dari karantina setempat ya dan tentunya sama-sama Bapak dan Ibu ya kita dianggirai seorang tempat ekosistem yang luar biasa ya kita penghasil SBW yang paling banyak ya ya potensinya lebih hampir 1.500 ton ya jauh dibanding dengan yang ada di Malaysia Vietnam dan Thailand ya tetapi hambatan masuk ke Tiongkok ya ini masih cukup besar masih sekitar 319 ton yang bisa masuk ke Tiongkok melalui kapasitas dan kapasitas dari unit usaha yang sudah ekspor pun ya saat ini ya masih sama-sama ya kemarin kita sampaikan tetapi masih ada hambatan ya dan kami minta kawan-kawan dari unit usaha yang mengajukan kapasitas ya tentunya nanti juga kita lakukan strategi bersama karena pilihannya ada dua ya apakah dengan sistem bed atau dengan sistem sampling ini juga dikembalikan ke Bapak dan Ibu ya karena kita berharap kalaupun dengan sistem sampling semuanya lebih cepat ya tetapi semua juga harus mempunyai nilai yang maksimal ya ini juga sehingga nanti bisa diterima semuanya pada saat nanti pelaksanaan ya demikian Pak Baik terima kasih Pak Wisnu atas penjelasan yang jadi balik lagi juga nih ya teman-teman buat Ibu semua usaha harus juga tetap balik lagi ingatan yang saya ingatkan tadi adalah kita harus tetap update juga terkait dengan peraturan ini regulasi dan berita-berita terkait dengan produk kita juga khususnya untuk pengiriman ke Tiongkok ini karena juga seperti yang dielaskan oleh Ibu Marina mereka juga ada beberapa kali melakukan perubahan atau penyesuaian dengan regulasinya jadi memang kita juga harus paham ya untuk prosesnya ke depan seperti apa mungkin begitu oke Pak Wisnu waktunya sudah pas sekali juga ini habis gitu ya terima kasih sekali lagi Pak Wisnu atas penjelasannya atas kesedihan genera sumber kami pada pagi hari ini saya saya izin untuk menutup sesi dari Pak Wisnu sekaligus juga mohon maaf jika ada kekurangan atas kegiatan kita pada pagi hari ini dan juga saya menampaikan untuk Pak Wisnu dan Bumarina jika memang ingin meninggalkan Zoom ini mungkin ada kegiatan lainnya silakan kami terbolehkan untuk bisa meninggalkan juga kegiatan ini nanti kita masih akan lanjut tentunya untuk Bapak Ibu semua berusaha dengan sumber kita yang ketiga setelah ini oke mungkin itu dulu saya tutup untuk kegiatan Pak Wisnu sekali lagi terima kasih atas materinya baik terima kasih Pak Gustian Bapak Ibu semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik oke sekarang kita akan lanjut kepada Ibu Ratna tanpa terlama-lama lagi saya akan silahkan langsung kepada Ibu Ratna untuk bisa memotarkan materinya silahkan terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan yang saya hormati Bapak tenaga ahli ya bidang prosedur ekspor dan akses pembiayaan FTA Bapak Gustian Mardika Ibu Marina Novira atas seperdagangan Beijing dan Bapak Wisnu Wasisa Kepala Pusat Karantina Hewan Kementan dan Bapak Ibu hadirin sekalian suara saya sudah terdengar jelas ya Pak ya aman Bu terdengar jelas ya saya diberi waktu berapa lama Pak untuk papanan bisa kita habiskan 40 sampai 45 menit oh baik baik Ma terima kasih Pak baik Bapak Ibu kami akan menyampaikan dukungan dan bantuan teknis pendaftaran GACC untuk produk pangan olahan kita lihat nanti di sini pendahuluan kemudian apa GACC mau maaf ini campur Indonesia ya Inggris ya GACC Degree 248 2021 dan 249 2021 kemudian langkah tindak lanjut perkembangan pendaftaran perusahaan lesson learn dan penutupan Bapak Ibu kita lihat pada pendahuluan di sini bahwa kami Badan POM berkomitmen untuk mendukung ekspor pangan olahan Indonesia melalui banyak fasilitasi dan sosialisasi Badan POM senantiasa memberikan dukungan maksimal bagi ekspor Indonesia berdasarkan data surat keterangan ekspor atau SKE Badan POM tahun 2020 China merupakan negara tujuan ekspor terbesar ya di tahun 2021 dan berdasarkan data SKE tersebut sekitar 19,15% dari total SKE pangan olahan yang diterbitkan Badan POM dan tercatat sejumlah 94 eksportir yang rutin melakukan ekspor produk ke China sehingga setiap perubahan regulasi tentunya akan mempengaruhi ekspor kita ke negara tujuan dalam hal ini adalah ke China melalui GACC di mana GACC menerapkan regulasi baru yang sangat penting untuk diinformasikan kepada pelaku usaha untuk mengantisipasi terjadinya penolakan ekspor ke China Badan POM tentu tidak bisa bekerja sendiri keamanan keamanan pangan menjadi tanggung jawab kita bersama antar kementerian dan lembaga disamping tentu pelaku usaha sendiri bertanggung jawab terhadap produknya keamanan dan mutu produknya dengan hal tersebut tentu kita perlu bersinergi untuk mendukung ekspor kita ke China dan tentunya juga ke negara lainnya nah Bapak Ibu kita sampaikan daftar negara tujuan ekspor pangan di tahun 2021 kita lihat di sini bahwa sebagian besar negara tujuan ekspor ini adalah ke negara di Asia terutama negara ASEAN dan China kemudian untuk China sendiri menempati urutan pertama namun Bapak Ibu sekalian kami juga perlu mengingatkan bahwa surat keterangan ekspor yang diterbitkan Badan POM ini sifatnya memang voluntary atau sukarela sehingga pelaku usaha bisa melakukan ekspor tanpa SKE Badan POM namun tentu saja kami tetap menghimbau Bapak Ibu untuk memudahkan kami melakukan traceability dan sebagainya kami memang mengharapkan untuk SKE ini tetap bisa diajukan ke Badan POM jadi untuk memudahkan jika memang ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjut jika memang ada penolakan ekspor tersebut nah karena data SKE kita memang tidak mungkin tidak selengkap mungkin ya dari kementerian lain nah ini kita datanya adalah Cina ini yang ke Cina memang cukup besar sekarang kita masuk kepada GSEC Degree 248 2021 dan 249 2021 disini kita ketahui bersama bahwa pemerintah Cina memberlakukan kebijakan baru yaitu mewajibkan adanya pendaftaran sarana produksi untuk produk yang di ekspor ke China yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2022 kebijakan tersebut telah dilakukan notifikasi WTO-nya pada 16 November 2020 dan telah disahkan pada tanggal 12 April 2021 selain itu telah diterima bravaks dari KBRI di Beijing kepada Kepala Badan POM terkait penyampaian Degree of General Administration of Customs of the People's Republic of China atau GSEC Degree nomor 248 beserta lampiran yang memuat butir-butir pada Degree tersebut selain itu juga kami menerima pandangan dari KBRI di Beijing untuk dapat dicermati bersama nah dilihat dari ketentuan registrasi pada Degree 248 2021 di sini pemerintah China mewajibkan pendaftaran sarana produksi produsen dan sarana penyimpanan untuk produk tertentu yang diekspor ke China melalui GACC untuk sarana yang memproduksi 18 jenis produk pangan sebagaimana yang ditetapkan pada dekri tersebut pendaftaran harus melalui kompeten authority sedangkan sarana yang memproduksi jenis produk lainnya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui website cifersinglewindow.cn nah sarana yang wajib didaftarkan adalah semua fasilitas baik produsen maupun sarana penyimpanan di negara asal jadi dalam hal ini adalah di Indonesia jadi baik produsen sarana fasilitas produksinya dan juga sarana penyimpanan produk pangan yang didaftarkan mencakup semua produk makanan kecuali bahan tambahan makanan dan tidak termasuk produk yang terkait makanan nah Bapak Ibu sampai hari ini kita masih belum mendapat penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan produk terkait makanan apabila permohonan registrasi telah disetujui maka akan mendapatkan nomor persetujuan nomor persetujuan ini kemudian harus dicantumkan pada kemasan di bagian dalam atau di luar produk registrasi fasilitas produksi ini akan berlaku selama 5 tahun dan untuk selanjutnya wajib melakukan renewal kepada GCC nah Bapak Ibu apa yang termasuk dengan 18 jenis pangan yang wajib didaftarkan oleh kompeten authority disini kami berikan listnya ada dairy products dan macam-macam ini Bapak Ibu termasuk juga sampai dengan dried fruits nah total 18 jenis pangan yang wajib didaftarkan oleh kompeten authority ini sesuai dengan kewenangan pengawasannya jadi ada yang harus melalui kompeten authority nya kementan kementerian pertanian ada yang memang melalui badan POM nah ini tergantung kepada kewenangan masing-masing untuk bisa menerbitkan atau membantu proses registrasinya kemudian di asisi dekri 249 tahun 2021 ini terkait dengan pelabelan produk impor di dalam peraturan tersebut disebutkan pelabelan harus sesuai dengan peraturan perundangan di Cina dan national food safety standard ketika diperlukan instruksi sesuai dengan peraturan maka instruksi ini dalam bahasa Cina harus disediakan kemudian yang kedua label dalam bahasa Cina untuk produk impor jenis komoditi health food dan special dietary food harus dicetak pada kemasan terkecil produk dan tidak diperbolehkan menggunakan stiker nah Bapak Ibu sekarang kami akan menjelaskan terkait dengan alur pendaftaran ya disini kita lihat alur pendaftarannya untuk perusahaan yang memproduksi 18 jenis kategori yang wajib didaftarkan oleh kompeten authority tadi perlu dibuatkan akunnya oleh kompeten authority jadi memang harus dibantu Bapak Ibu oleh kompeten authority yang tadi seperti saya sampaikan untuk pangan olahan tentu ada di badan POM kemudian perusahaan mengisi kelengkapan persyaratan registrasi sarana dan kompeten authority akan memberikan rekomendasi dan selanjutnya akan dilakukan approval persetujuan oleh GACC bagaimana untuk perusahaan yang memproduksi selain 18 jenis kategori yang wajib tadi akun dapat dibuatkan oleh kompeten authority ataupun bisa dibuat oleh pelaku usaha sendiri lalu perusahaan dapat mengisi kelengkapan persyaratan dan dilakukan persetujuannya oleh GACC melalui website tadi ya siver.singlewindow.cn sekarang Bapak Ibu kami akan menjelaskan khusus terkait dengan alur pendaftaran pada web GACC tapi melalui badan POM yang pertama tentu pelaku usaha menyampaikan HS Code 10 digit dan CIQ Code 3 digit untuk produk yang akan diekspor dan surat permohonan ke email peredaran pangan at pom.go.id dengan subjek pendaftaran GACC pengisian data ke link HTTP bit.ly formulir GACC BPOM dan dokumen kondisi sarana kemudian evaluasi dan verifikasi data akan dilakukan oleh petugas dan kita akan berikan rekomendasi perusahaan serta pemberian akun juga passwordnya oleh badan POM untuk itu nanti perusahaan bisa melakukan pendaftaran produknya di website civer.singlewindow.cn dengan menggunakan user dan password yang tadi sudah diberikan oleh badan POM kemudian lanjut pengajuan dievaluasi oleh badan POM jika lengkap kita akan sampaikan kepada GACC kemudian nanti kita akan menunggu persetujuan dari GACC dan nomor registrasi dari China nanti akan diberikan yang dapat digunakan pada label kemudian kemudian kita lihat Bapak Ibu adalah dokumen yang harus di upload untuk mendapatkan surat rekomendasi oleh otoritas kompeten yang pertama adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan kemudian kedua dokumen nomor Induk Berusaha atau NIB ketiga sertifikat higien sanitasi HS serta atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik CPPOB atau surat rekomendasi pemeriksaan sarana oleh UPT Badan POM yang keempat hasil pemeriksaan sarana produksi dan kelima sertifikat sistem manajemen keamanan pangan kami persilahkan Bapak Ibu sertifikat sistem manajemen keamanan pangan ini boleh dari instansi yang memang sudah berwenang untuk Badan POM sendiri Badan POM menerbitkan namanya sertifikat sistem manajemen keamanan pangan olahan untuk kalau memang distributor untuk distributor kemudian langkah tindak lanjut Bapak Ibu kita lihat sebagai langkah tindak lanjut terkait informasi penerapan dekiri 248 ini telah diambil beberapa langkah yaitu yang pertama kita menyampaikan informasi awal terkait peraturan kepada pelaku sa ekspor pangan terutama yang melakukan ekspor ke China dilanjutkan dengan pendataan terhadap perusahaan yang melakukan eksportasi ke China yaitu melalui data surat keterangan ekspor di Badan POM Pusat maupun di UPT Badan POM kemudian dalam Badan POM tentu berkoordinasi dengan keaman terian lembaga terkait kemudian kita mengusulkan ada dua pendekatan yang pertama kita menyampaikan concern pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Tiongkok dan meminta penundaan jadi pada saat itu 2021 akhir ya kita diminta untuk segera melaksanakan namun karena terkesan memang mendadak kita memang ingin supaya ada penundaan pada waktu itu dan yang kedua kita tetap melakukan juga proses pendaftaran sesuai dengan aturan GSEC karena kita tidak ingin ekspor pangan kita nanti terhambat di tahun 2022 ini jadi pada akhir 2021 kami juga walaupun masih banyak ketidakjelasan kita tetap melakukan pendaftaran kepada GSEC nah Bapak Ibu dalam menyampaikan concern pemerintah Indonesia pada forum perundingan ini telah dilakukan juga komunikasi dengan Direkturat Jenderal Perundingan dan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Badan Standarisasi Nasional dan Badan Karantina Pertanian untuk mengangkat isu GSEC Rekri 248 ini baik pada Pertemuan Trade Policy Review pada akhir Oktober 2021 kemudian pada Sidang Sanitary and Vitosanitary SPS juga pada November 2021 serta pada Sidang Komisi Technical Barrier to Trade WTO pada 9-12 November 2021 dan Maret 2022 Isu terkait dengan registrasi ini sudah diangkat baik melalui Enquiry Point dan melalui forum diskusi bilateral dan multilateral Nah Bapak Ibu untuk kegiatan pendampingan pelaku sa ekspor ke China ini Badan POM sudah lakukan mulai dari Juli 2021 kita sudah melakukan sosialisasi dengan mengundang 94 perusahaan kemudian kita lakukan DES dan pengumpulan data perusahaan pada 25 Oktober 2021 di sini kita mengundang 102 perusahaan yang ada di catatan kami di SKE tadi Surat Keterangan Ekspor Nah untuk itu Bapak Ibu kenapa tadi kami menghimbau untuk juga walaupun voluntary SKE tapi tetap kami himbau untuk melaporkannya melalui menggunakan SKE mudah-mudahan biayanya mungkin tidak terlalu seberapa Bapak Ibu namun jika memang ada informasi baru seperti ini GACC kami bisa punya list Bapak Ibu sekalian kalau yang tidak pernah melalui Badan POM ini repotnya adalah kami tidak punya data database bahwa Bapak Ibu juga mendaftarkan ke China ya nah kemudian kita juga lakukan pendampingan registrasi mandiri pada waktu tanggal 11 November 2021 ini juga kita tambah perusahaannya baik di pusat dan daerah dan kami dampingi perusahaannya mulai tanggal 17 November 2021 2021 dan juga 14 Desember 2021 di sini kami tentu bekerja sama dengan baik kementan kemudian dari atas seperdagangan di China ya untuk bisa menggulkan pendaftaran Bapak Ibu sekalian nah kemudian next slide kita lihat pendampingan tindak lanjut ini juga pada tanggal 18 Februari 2022 kita undang 133 sarana yang telah dibuatkan akunnya kemudian pemantauan dan upaya pengawalan penyelesaian hambatan ekspor untuk perusahaan yang ekspor ke China karena ada perbedaan ternyata ada perbedaan HS Code dan CIQ Code untuk ekspor sebelum adanya perubahan yang di-approve oleh GACC dan ini ternyata memang salah satu yang menyebabkan hambatan juga karena ternyata ada pelaku saya yang melakukan pengecekan HS Code yang terdaftar pada pengajuan yang sudah di-approve dan secara rutin kita juga mendata dan merekapitulasi setiap pertanyaan pelaku usaha untuk bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disampaikan ke GACC melalui atas keperdagangan Beijing nah kemudian Bapak Ibu kami jelaskan perkembangan pendaftaran perusahaan disini kita update sampai dengan 2021 ya disini sudah cukup banyak yang kita daftarkan ke GACC melalui KBRI Beijing jadi sampai 28 Desember ada 133 sarana produksi dan kemudian tahun 2022 ini pendaftarannya juga bisa langsung dilakukan oleh kompeten authority melalui website Siver tadi dan dari data kami sampai dengan 16 November 2022 sudah ada 150 sarana produksi yang didaftarkan ke GACC nah Bapak Ibu sekarang kita lihat lesson learn terkait dengan kondisi-kondisi kendala yang pernah dialami oleh pelaku usaha nah selain pendampingan yang kami sampaikan sebelumnya kami dengan dukungan penuh dari atas seperdagangan Beijing juga mengawal apabila terjadi tolakan ekspor ke China karena sistem registrasi ini nah salah satu gambaran adalah ada 152 statement yang semula tertahan di pelabuhan China sejak Maret 2022 dan secara bertahap telah kami selesaikan nah kita lihat disini rinciannya adalah dari 9 Maret 2022 ya dan sampai dengan 27 April 2022 Alhamdulillah disini yang tadinya 150 shipment yang ditahan ya sampai dengan April 2022 ini semua shipment ternyata sudah bisa dirilis nah Bapak Ibu pasti bertanya kenapa shipment ini tertahan ya ternyata ada perubahan HS Code dan CIQ Code untuk beberapa produk secara tiba-tiba oleh GACC jadi memang kendala-kendala kita ini di GACC ini sering sekali ada perubahan-perubahan yang tiba-tiba Bapak Ibu ya kemudian yang kedua proses evaluasi perubahan detail produk ini cukup lama dan tidak adanya timeline dari GACC kemudian yang ketiga pelaku usaha tidak melakukan pengecekan detail produk HS Code dan CIQ Code yang sebetulnya sudah di approve tapi sebelum melakukan ekspor ini sebetulnya sudah di approve tapi sudah diberikan HS Code tapi tidak dicek kembali pada waktu shipment akibatnya ada perbedaan ya Bapak Ibu nah Bapak Ibu sekalian disini juga kita sampaikan kendala untuk pendaftaran melalui website c4singlewindow.cn jadi disini pernah terjadi duplikasi data perusahaan jadi saking semangatnya disini membantu supaya pelaku usaha tidak terhambat di tahun 2022 ini Badan Pong sudah membuatkan akun untuk 133 pelaku usaha nah namun ternyata KBRI di Beijing juga demikian mendaftarkan juga ke GACC jadi memang ada sempat ada duplikasi Bapak Ibu dan ini memang sempat ada hambatan tapi sudah ada solusi yaitu untuk perusahaan yang telah memiliki nomor registrasi Cina dapat melakukan edit data menggunakan akun yang sudah diberikan oleh Badan Pong nah ini Bapak Ibu kita juga lihat kendala pada website GACC ini ternyata juga ada gangguan di sistem GACC yang mengakibatkan pendaftarannya ditolak tanpa alasan yang spesifik hal ini terjadi karena sistemnya baru dan masih terus dikembangkan pada tanggal 12 Januari pengajuan pendaftaran perusahaan telah disubmit oleh Badan Pong dikembalikan oleh GACC melalui sistem dengan alasan yang tertera pada sistem correction namun alasan penolakannya tidak spesifik kemudian juga kita ada gangguan sistem juga pada tanggal 24 Januari 2022 dimana sistem GACC mengalami permasalahan gangguan di sistem inputnya sistem input data GACC di China sehingga proses terhambat untuk submit baik perbaikan dan modifikasi data perusahaan nah halaman pengajuan pendaftaran pada web menampilkan masing-masing field dengan kondisi blank dan kosong yaitu tepatnya di halaman awal pada menu basic information production related information checklist and statement serta attachment information tidak dapat diakses untuk proses input data dan upload dokumen dan hal ini terjadi baik pada akun perusahaan maupun akun badan POM nah GACC Bapak Ibu di sini next slide terus mengupdate sistemnya dengan menambahkan menu atau fitur baru pada website seperti penambahan beberapa menu yaitu satu enterprises registration cancellation pada akun CA competent authority kemudian application for modification application for extension pada akun perusahaan dan contact PAS pada akun competent authority dan perusahaan penambahan menu ini dilakukan tanpa notifikasi dan juga tidak ada manual operasinya yang mengikutinya sehingga seringkali ini membingungkan di dalam penggunaannya nah solusinya terkait kendala sistem ini yang dapat kami sampaikan kepada bapak dan ibu adalah untuk dapat memantau menu pada akun siper perusahaan secara berkala dan jika terkendala terkait hal ini dapat berkonsultasi dengan kami di badan POM nah sekarang terkait dengan kendala shipment yang tertahan di port China sampai saat ini meskipun masih ada 1-2 shipment yang terkendala tapi sudah lebih lancar dibandingkan sebelumnya sehingga dapat mengurangi kerugian yang dialami pelaku usaha yang terbaru bapak ibu disini ada 3 shipment yang tertahan di port China pada bulan Agustus 2022 tapi sudah dirilis pada Oktober 2022 kendala ini ditandaklanjuti dengan berkoordinasi dengan KPRI di Beijing dan disampaikan kepada GACC untuk dilakukan rilis barang penyebabnya ternyata adalah pelaku usaha tidak melakukan pengecekan lagi detail produk HS Code dan CIQ Code sebelum melakukan ekspor pada pengajuan yang telah disetujui jadi tolong check and recheck ya bapak ibu sebelumnya HS Code yang sudah di approve apa jadi pada waktu shipment juga harus sama meskipun memang untuk kasus ini ada ketidakjelasan dari GACC sendiri dengan adanya tidak adanya timeline dan GACC terkait proses evaluasi perubahan detail produk nah kita harus benar-benar paham pentingnya regulasi di negara tujuan ekspor nah bapak ibu sebagai langkah kehati-hatian badan PO menyarankan kepada pelaku usaha untuk melakukan hal-hal berikut sebelum melakukan ekspor sebaiknya juga melakukan pengecekan HS Code yang sudah di approve oleh GACC untuk menghindari penolakan saat kedatangan pertama dengan cara login dengan username dan password kedua klik menu integrated query dan ketiga klik application from form query dan keempat klik examine untuk melihat status pengajuan juga dapat dilihat di menu integrated query jika HS Code produk yang akan diekspor belum tercantum pada server maka sebaiknya eksportasi ditunda sampai HS Code tersebut disetujui GACC untuk menghindari terjadinya penolakan ekspor di Port China dan mengakibatkan kerugian biaya demorage saya kira itu demikian Bapak Ibu dan kita masuk kepada penutup bahwa tentu Badan POM terus berkomitmen mendukung ekspor pangan Indonesia dan terus mengawal ekspor pangan dari pelaku usaha di Indonesia bersama dengan kementerian lembaga dan pelaku usaha kemudian keamanan pangan tentu merupakan tanggung jawab bersama antara pelaku usaha pemerintah dan masyarakat perlu adanya sinemisme antara lintas sektor untuk terus mendukung ekspor pangan Indonesia dan mengantisipasi terjadinya hambatan ekspor dan juga Bapak Ibu sekalian tidak bosan-bosan kami mengingatkan pelaku usaha harus aktif mengupdate pengetahuan dan informasi terkait regulasi di negara tujuan ekspor baik melalui komunikasi dengan bayar maupun kompeten otoriti di Indonesia dan perlu meningkatkan kehati-hatian dalam proses eksportasi agar tidak terjadi penolakan ekspor Indonesia dari negara manapun saya kira demikian Bapak Ibu dan kami mohon maaf apabila masih banyak kehilapan dalam penyampaian paparan ini kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Gustian terima kasih atas paparan materinya luar biasa juga sudah kejelasannya sangat lengkap dari kata jara dan pendaftaran kemudian tadi sudah dijelaskan juga produk-produk apa saja yang harus didaftarkan melalui penolakan otoriti jadi kalau saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang hadir banyak pertanyaan yang terkait dengan produk teknis tadi sebenarnya sudah terjawab semua juga dari paparannya ibu sendiri mungkin saya ingin langsung kita ke sesi tanya jawab ada pertanyaan dari sisi kalau ini ada pertanyaan dari grafik katiara bahwa katanya ada ID register GCC yang 6 digit tapi kemudian katanya dari beberapa teman sesama eksporter itu ada yang memiliki ID register GCC 4 digit ini secara teknis apa perbedaannya ya antara yang 6 digit dan 4 digit ini apakah perbedaan tersebut akan mempengaruhi di proses ekspornya boleh mungkin di jawab apa saya agak kurang mendengar karena kebetulan lagi azan sebentar pak ya mohon maaf jadi jadi gimana pak ada ID dengan registernya berapa ada ID register GCC yang 6 digit sama ada ID register GCC yang 4 digit ini mungkin perlu diperjelas dulu pak ID ini ID apa ya ID apa mungkin juga nanti silahkan dituliskan di chat nanti kalau mungkin teman-teman saya nanti akan juga membantu menjawab jika memang belum jelas tapi tolong dilengkapi pak ID nya apa ya kalau di badan POM ini ID badan POM itu ada CR ya CR terus slash IFDA slash terus ada 4 digit kemudian slash lagi ada 2 digit lagi kalau ID badan POM seperti ini nah yang tadi bapak sampaikan ID register 6 digit ini kami agak kurang paham juga tapi silahkan dituliskan di chat ya bapak mungkin nanti teman-teman bisa langsung komunikasi baik terima kasih Bu jawabannya oke Bu Raktika mungkin boleh dijelaskan kalau dari dijawabnya adalah IDC firmnya pak katanya begitu tapi mungkin boleh disampaikan tadi ya seperti contohnya seperti apa gitu ya sisternya biar lebih jelas oke baik ya baik oke oke sambil menunggu sedikit saya sambil memilih lagi nih pertanyaannya karena banyak pertanyaan yang sebenarnya juga sudah terjawab jadi saya perlu saring lagi nih mohon maaf iya pak izin pak ini sebetulnya kami juga sudah di saya mungkin bisa bacakan juga ya ada beberapa yang sudah di resumakan oleh teman-teman pak saya bacakan gak apa-apa ya boleh boleh ini ada pertanyaan nih kami sudah mengajukan rekom lewat badan POM tapi ditolak oleh otoriti kompeten mohon dibantu untuk GACC tepung porang ya nah Bapak Ibu tepung porang ini merupakan kewenangannya dari Kementerian Pertanian Bapak Bapak atau Ibu ini ya jadi mohon bisa ditindaklanjuti kontak Kementerian Pertanian apakah memang ada protokol yang diperlukan untuk dilengkapi gitu ya di Kementan ini juga sama dengan pertanyaan ada terkait dengan pengusaha cincau hitam ini sudah satu tahun mengajukan ID tapi juga ditolak ya nah ini juga sama Bapak Ibu karena kalau di Badan POM ini tidak ada kebetulan kami cek ya tidak ada cincau hitam yang memang ditolak oleh maksudnya tidak ada yang masuk untuk dibantu pendaftarannya di Badan POM tapi kami bersedia nanti kalau silahkan untuk berkonsultasi kami juga ada tadi sudah ada di slide untuk komunikasinya juga di sini ada Ibu Rima ya Ibu Rima ini bagaimana solusinya jika akun ada beberapa kolom yang tidak bisa di klik nah ini kalau informasi teman-teman teknis artinya tidak perlu diisi bu pada kolom tersebut tidak perlu diisi jadi kalau ada kolom yang tidak bisa di klik ini tidak usah diisi oke oke bukan karena apa error dari website-nya juga mungkin iya iya ya saya lihat juga pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua kurang lebih ibu ya oke baik 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 oke sambil saya memilih saya ingin mengingatkan juga untuk teman-teman pelaku usaha yang hadir ya untuk dapat mengisi form evaluasi atas kegiatan ini agar kiranya kita juga dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti itu jadi sekali lagi mohon kesediaannya bapak ibu semua yang hadir baik yang di zoom maupun yang di youtube untuk bisa turut mengisikan form evaluasi kegiatan kami nah bu pertanyaannya kalau misalkan ada sebuah badan usaha atau usaha ini adalah sebuah bentuknya adalah trader yang memiliki multi produk ini bagaimana untuk pendaftaran diaksesinya berarti kan harus per produk ya bu ya itu ya banyaknya kalau lihat aturannya kan yang didaftarkan adalah perusahaannya perusahaan 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 itu karena yang didaftarkan adalah sarana produksinya dan sarana penyimpanan jadi kalau trader itu memegang 3 atau 4 produk dari 3-4 produsen tersebut harus mendaftarkan di 3 akun gitu ya oke baik jadi ini Bapak Ibu semua pelaku usaha khususnya trader ini harus paham bahwa pendaftaran atau register ini siapa sih yang harus terdaftarkan baik lagi tadi ya sudah dijelaskan oke baik mungkin bisa kita tutup ya Bu Ratna karena pertanyaan sudah terjawab semua juga dari penjelasan Bu Ratna presentasinya tadi saya kira begitu oke sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada Ibu Ratna Ibu Marina Pak Wisnu tadi atas kesediaannya untuk bisa menjadi narasumber pada kegiatan kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini luar biasa materinya sudah terjawab lengkap jelas semua semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu pelaku usaha yang hadir baik dari Zoom maupun Youtube ataupun nanti penonton Youtube kedepannya jadi juga Bapak Ibu semua yang tadi mungkin telat atau kurang jelas bisa mengulang kembali bahwa webinar ini nanti kita akan publish juga di Youtube FPI Center Jakarta sehingga bisa diulang ditonton kembali mungkin bisa dilihat lagi paparan materinya seperti apa seperti itu nah oke sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua juga yang sudah hadir ya untuk menampaikan kegiatan ini semoga lancar-lancar kedepannya untuk proses pendaftaran saver dan DSC-nya dan bisa lancar untuk proses ekspornya juga tentunya kami selalu berharap mendoakan bahwa Bapak Ibu semua bisa berhasil untuk ekspor dan lancar kedepannya tentunya Bapak Ibu semua ya lagi kami dari tim SDS Center Jakarta juga selalu bersedia jika kiranya nanti ke depan ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan lagi ya silahkan hubungi tim kami Mbak Marlin Mbak Perli kita tetap membuka tayanan konsultasi gratis bagi Bapak Ibu semua yang ingin melakukan kegiatan ekspor khususnya disini adalah memanfaatkan hasil perjanjian perdagangan internasional begitu sekali lagi juga saya mohon maaf jika ada perkurangan perilakan kesalahan kata kesalahan teknis pada pergiatan kita kali ini kiranya dapat dimanfaatkan dan akan menjadi pembelajaran kita juga ke depannya oke saya tutup sekian untuk kegiatan hari ini sampai ketemu lagi di kegiatan FTS yang terjadi ke atas selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Agustian telah memandu webinar kita pada siang hari ini dan terima kasih juga kepada para narasumber yang telah memberikan pemaparan dan serta jawaban-jawaban atas pertanyaan pelaku usaha dan bagi Bapak dan Ibu kami sampaikan kembali silahkan dapat mengisi daftar hadir serta form evaluasi kegiatan melalui link yang telah kami bagikan di kolom chat serta materi juga dapat diakses melalui link yang sama baik bagi Bapak dan Ibu kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting terima kasih dan selamat siang oke selamat siang sampai ketemu lagi semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati